Kehilangan pedangnya, apakah yang Anda maksud adalah pedang ini? Arai Rune di depan Muyu melintas dengan riak. Setelah itu, dia mengepalkan tangan kanannya dan mengeluarkan pedang klon bayangan dari susunan Rune. Arai pedang sembilan pemandu pedang surgawi adalah kombinasi seni pedang dan teknik Arai. Kemanapun Rune Arai pergi, pedang akan ada di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Aku memenjarakanmu. Tapi itu benar-benar menghilang. Tratai darah merasa khawatir. Itu jelas menggunakan kelopak bunga Tratai untuk menyegel pedang klon bayangan dan mengirimkannya ke batang pohon. Dengan kerasnya batang pohon, mustahil bagi pedang klon bayangan untuk memotongnya. Terlebih lagi, ketika ia menjebak pedang klon bayangan, Tratai darah jelas tidak merasakan sesuatu yang abnormal. Apa yang sedang terjadi? Apa menurutmu kamu bisa menjebak pedang klon bayanganku? Pedang Muyu bergerak saat Rune Arai menyebar. Dicampur dengan sinar pedang dingin, pedang itu menebas secara horizontal. Namun, belut lotus tidak mengelak kali ini. Sebaliknya, mereka menghadapinya secara langsung. Pada saat yang sama, kelopak di tubuhnya mulai melompat keluar dengan cepat dan meledak ke arah pedang klon bayangan. Sinar pedang klon bayangan menghantam kelopak yang tampaknya lemah, tetapi yang mengejutkan Muyu, kelopak yang tampaknya lemah itu tidak terkoyak oleh sinar pedang. Setiap kelopak sangat keras saat berputar, membawa jejak sinar pedang, menghasilkan suara tabrakan yang tak terhitung jumlahnya. Adapun belut lotus, ia menyerang ke depan. Kali ini, lengannya digunakan sebagai senjata saat ia meraih pedang klon bayangan milik Muyu sekali lagi. Ding! Pedang klon bayangan menebas lengan belut lotus. Kali ini, lengan belut lotus tidak patah seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menjadi sekeras baja, menjadi kebal. Orang ini semakin sulit dihadapi setelah mengubah penampilannya. Suara luosang dan suara pertempuran terdengar dari jauh. Hati Muyu juga terasa berat. Suelian sedang berurusan dengan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Teknik pengendalian kayu yang begitu kuat benar-benar langka, tapi dia tetap tidak dirugikan. Kekuatan orang ini terlalu hebat. Permainan telah berakhir. Belut lotus mencibir, dan kelopak di tubuhnya menyebar. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berubah menjadi hujan kelopak yang memenuhi langit. Tidak hanya itu, cabang-cabang di sekitarnya juga mulai menutup membentuk sangkar tertutup, menutup semua jalan keluar bagi Muyu. Muyu, apakah HPMU cukup untuk membunuh monster ini? Marsikal kecil bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya. Baru saja, lengannya terpotong oleh kelopak bunga yang tajam. Darah telah merembes keluar dan menodai kelopaknya, tapi kelopaknya sepertinya tidak ada niat untuk berhenti. Darah yang selalu efektif di masa lalu sepertinya tidak berpengaruh pada blood lotus. Rune aray melintas di bawah kakinya saat formasi konstelasi timba langit diaktifkan. Dia ingin berteleportasi dan menghindari cabang yang menjebaknya dari segala arah. Namun, formasi aray lima elemen yang kuat datang dari segala arah, menyebabkan ruangan bergetar. Itu benar-benar mengganggu susunan Rune formasi konstelasi timba langitnya, mencegahnya berteleportasi keluar. Kalian manusia tahu cara menggunakan formasi, tapi menurutmu apakah yu meng kami tidak tahu cara menggunakan formasi? Sue Lian mencibir. Pohon-pohon berwarna darah di sekitarnya memancarkan kecemerlangan unik dari formasi aray lima elemen. Rasanya seperti lautan darah telah sepenuhnya menghalangi jalur teleportasi Muyu. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Muyu memusatkan perhatiannya pada formasi aray lima elemen. Untungnya, dia telah mempelajari teknik dasar aray lima elemen dari Luosang. Dia bisa menyimpulkan teknik aray lima elemen, menemukan kelemahan formasi aray, dan kemudian menghancurkannya. Namun, semua cabang dan kelopak bunga kini jatuh ke arah Muyu. Mereka menghalangi pandangan Muyu, ingin mencabik-cabiknya. Muyu tidak punya pilihan selain menyerah untuk menghancurkan formasi. Tubuhnya bersinar dengan rangkaian Rune putih saat formasi susunan Soklos, Yetwards Apart mulai melindunginya, nyaris tidak menjaga cabang dan kelopak bunga tetap berada di luar. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Cabang-cabangnya sudah mengelilingi Muyu ke segala arah, membentuk sangkar. Mereka terus menekan formasi susunan Soklos, Yetwards Apart, ingin menerobosnya dengan kekerasan. Muyu merasa semakin tegang. Tingkat kultifasi Suelian jauh melebihi miliknya. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos formasi susunan begitu dekat, namun terpisah dunia. Hal yang paling menakutkan adalah Blut Lotus hanya menggunakan klonnya. Itu bisa menangani Muyu dan Luosang dengan sendirinya. Jika semuanya melawan Muyu, Muyu akan lebih sulit untuk dihadapi. Komandan Kecil Aku tahu. Komandan Kecil telah melompat keluar dan bertransformasi menjadi wujud manusianya. Cakar kecilnya terangkat, dan cahaya putih bersinar di udara. Cabang-cabang yang tidak bisa dihancurkan langsung terbelah oleh cakar Komandan Kecil. Cakar Komandan Kecil sangat kuat. Itu benar-benar senjata yang tidak bisa dihancurkan. Setidaknya, Muyu belum pernah melihat apapun yang tidak bisa ditembus oleh Komandan Kecil. Biasanya cakar orang ini digunakan untuk memotong semua jenis binatang buas berkulit tebal. Mereka tidak digunakan untuk berperang. Namun, cakar Komandan Kecil mampu menembus pohon-pohon yang bahkan Muyu tidak berdaya melawannya. Dia harus bergantung pada Komandan Kecil. Namun, Komandan Kecil tiba-tiba berteriak dan terlempar oleh dahan yang tiba-tiba muncul. Pohon yang baru saja terbelah itu sembuh kembali. Meskipun cakar Komandan Kecil sangat kuat, dia adalah orang yang tidak memiliki kultivasi. Meskipun dia cepat, dia masih dirugikan saat menghadapi Suelian, yang berada di tahap crossing kesengsaraan. Dia tidak bisa lebih cepat darinya. Muyu Meng, sebagai Yumeng dengan kekuatan hidup terkuat, mampu menyembuhkan lukanya sendiri dengan mudah. Tangan Muyu bergerak, dan tanda di tangan Komandan Kecil pun bergerak. Kayu bakar kecil benar-benar berani memukulku. Komandan Kecil mengusap pantatnya. Dia sangat marah sampai wajah kecilnya berubah menjadi bola. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kemampuan domainku. Kekuatan Suelian berada di luar imajinasinya. Pries Yumeng jelas jauh lebih ahli dalam menggunakan kekuatan pembantaian daripada dia. Ini karena dia baru sepenuhnya menerima kekuatan pembantaian sekarang dan tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang, dia memiliki kemampuan domain yang diberikan kepadanya oleh empat raja monster. Dia belum menggunakannya. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan kemampuan domain dari empat raja monster. Namun, Komandan Kecil mengertakan gigi dan berteriak. Saya sangat marah. Saya akan memotong tumpukan kayu bakar ini. Rune masih beriak di sekitar Muyu. Komandan Kecil juga meniru tindakan Muyu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menggenggam kekosongan. Pedang klon bayangan ditarik keluar dari kehampaan olehnya. Komandan Kecil adalah roh pedang. Di masa lalu, dia bisa sepenuhnya mengendalikan sembilan pedang surgawi. Namun, Muyu belum pernah melihat Komandan Kecil menggunakan pedang klon bayangan. Bahkan di perkumpulan naga yang bangkit dari ras monster, Komandan Kecil hanya menggunakan pedang klon bayangan untuk pertunjukan. Hah! Komandan Kecil tiba-tiba mengeluarkan suara bingung. Saat tangan kecilnya memegang pedang klon bayangan, mata besarnya berkedip dua kali. Kemudian, dia menggembungkan pipinya seolah sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya aku memikirkan sesuatu. Inikah cara menggunakan pedang surgawi? Komandan Kecil menggaruk bagian belakang kepalanya dengan tangannya yang lain. Lalu, dia menepuk keningnya dengan tangan kirinya. Kemudian, tubuhnya bersinar dengan cahaya pedang yang aneh. Cahaya pedang ini menyala dari dahinya dan menutupi tubuhnya. Itu juga ditransmisikan ke sado klon SWAT. Mata Komandan Kecil membelalak. Saat tubuhnya berubah, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah semua pepohonan berhenti di udara. Waktu seakan membeku pada saat itu. Berdengung. Pedang klon bayangan tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan teriakan jauh. Itu seperti desahan dari langit yang luas, tetapi juga seperti guntur dari sembilan langit. Suara angin dan guntur terdengar dari langit. Angin menerobos pepohonan yang menutupi langit dan berkumpul di tangan Komandan Kecil. Energi roh menjadi sangat bergejolak. Seolah-olah ada tali di udara yang direntangkan dengan kencang. Aura berat menutupi seluruh daratan. Kenapa begitu familiar? Komandan Kecil mengelus pedang klon bayangan. Cahaya pedang melintas di matanya saat dia menatap teratai darah di depannya. Dia berteriak, saya tidak peduli lagi. Kayu bakar kecil, mati. Pedang klon bayangan sepertinya telah kembali ke asalnya dan menyentuh benda paling primitif. Secara otomatis menyusut hingga kompatibel dengan Komandan Kecil. Energi pedang yang tak tertandingi meluncur dari tubuh Komandan Kecil dan mengalir ke pedang klon bayangan. Pedang klon bayangan sepertinya mendapatkan kehidupan dalam sekejap. Suara mendesing. Pedang klon bayangan kim melonjak ke langit. Cahaya pedang langsung menembus pepohonan yang tidak bisa dihancurkan. Pohon-pohon yang awalnya tidak bisa dihancurkan tersapu oleh pedang klon bayangan kim Komandan Kecil dan langsung berubah menjadi debu. Cahaya pedang keluar dari tangan Komandan Kecil. Itu seperti pedang raksasa yang mencapai langit. Itu menembus sembilan langit. Awan di langit langsung melonjak. Dengan energi pedang Komandan Kecil sebagai pusatnya, ia membentuk pusaran mengerikan selebar seribu meter. Pusaran ini mengandung maksud pedang yang sangat menakutkan. Seolah-olah ada dewa di langit yang membuat niat pedang ini. Perubahan mendadak Komandan Kecil mengejutkan Mu Yu dan Luo Sang. Ini karena mereka tidak pernah tahu bahwa pedang langit bisa mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Blut Lotus juga sangat terkejut dan marah. Energi pedang yang menakutkan ini seperti hukuman dari surga. Itu membuat seseorang gemetar ketakutan. Ah iya, aku tidak punya kekuatan lagi. Mu Yu, bantu aku. Komandan Kecil tiba-tiba berteriak dengan cemas. Mu Yu tidak ragu untuk menghubungkan Rune Arai. Delapan trigram hijau muncul di bawah kakinya. Arai penghubung hati angin-angin menutupi Komandan Kecil. Saat Arai penghubung hati angin-angin dikombinasikan dengan Komandan Kecil, Mu Yu tiba-tiba merasa seolah-olah energi spiritual di tubuhnya telah disedot oleh Komandan Kecil. Tubuh Komandan Kecil bagaikan jurang maut. Energi spiritual yang ia butuhkan sangatlah kuat. Dalam benaknya, dia juga melihat pikiran Komandan Kecil. Itu adalah niat pedang yang rumit dan sombong. Itu tidak dapat dihentikan dan tidak terkalahkan. Saat pedang itu muncul, seolah-olah itu adalah seluruh dunia. Namun, setiap pedang tampaknya menjadi sangat sederhana. Seolah-olah hanya ada pedang itu di seluruh dunia. Ia sombong, galak, berani, dan tak terhentikan. Niat pedang ini sepertinya berkomunikasi dengan langit dan bumi. Itu menghancurkan bintang-bintang dan bahkan bisa menghancurkan seluruh dunia menjadi berkeping-keping. Muyu melihat pemandangan yang terlintas di benak Komandan Kecil dengan kaget. Dalam benak Komandan Kecil, seorang pendekar pedang berpakaian hijau menginjak bintang-bintang. Pedang di tangannya tidak bisa dihentikan. Saat pedang itu jatuh, retakan nyata terkoyak di langit. Aura menakutkan datang dari luar celah. Kemudian, pendekar pedang itu melangkah ke celah di langit dan muncul di kehampaan. Niat membunuh yang tak terhitung jumlahnya langsung menutupi dirinya, ingin menghancurkannya. Namun, dia hanya mengangkat pedang di tangannya. Pedang Kis sangat menakjubkan. Cahaya pedang tiba-tiba mekar seperti riak yang megah. Dengan dia sebagai pusatnya, itu mengguncang dan menyelimuti sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan. Masing-masing sosok ini mengandung kekuatan yang sangat menakutkan di dalam tubuh mereka. Seolah-olah mereka dapat mengobrak abrik seluruh alam semesta dan menghancurkan dunia hanya dengan satu gerakan. Namun, mereka tidak mau menerima hasil ini dan meraung marah. Tubuh masing-masing sosok itu pecah berkeping-keping. Pedang besar Ki meledak dari sosok-sosok ini dan menghancurkan semuanya. Surga ketiga bukanlah sesuatu yang bisa kamu sentuh. Suaranya sangat tenang. Seolah-olah itu menjelaskan kebenaran yang tak terbantahkan. Namun, ketika itu bergema di benak muyu, itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Rambut panjang pendekar pedang berpakaian hijau itu berkibar. Niat pedangnya sangat mengerikan. Dia memandang rendah bintang-bintang. 852 Jian Ying Chen Feng berdiri di sana. Punggungnya yang megah seperti gunung yang tinggi. Dia sangat bisa diandalkan sehingga hati dingin muyu dipenuhi dengan kebanggaan yang tak terbatas. Dia juga ingin menjadi seperti tuannya, membunuh musuh dan melindungi dunia ini. Satu orang dan satu pedang menghancurkan keberadaan kuat yang mendambakan lapisan ketiga surga. Sosok itu tertanam dalam di benak muyu. Dia tidak bisa melupakannya untuk waktu yang lama. Pedang di tangan Jian Ying Chen Feng berkilat. Sosok Xiao Suai telah melompat keluar dari pedang surgawi Jian Ying Chen Feng. Dia berubah menjadi binatang kecil dan melompat ke bahu Jian Ying Chen Feng. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Xiao Suai masih memegang sebuah apel di tangannya. Tampaknya ketika dia mengikuti Jian Ying Chen Feng, dia juga seorang pecinta kuliner. Jian Ying Chen Feng memandang bintang-bintang di kejauhan dan dengan tenang berkata, kami akan melakukan hal itu. Xiao Suai menggigit apel itu dan bertanya, apakah ini sangat berbahaya? Itu mungkin mengorbankan nyawaku. Jian Ying Chen Feng tersenyum. Saat dia mengatakan ini, dia tampak begitu santai. Hidup dan mati di matanya tampak begitu tenang. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Xiao Suai berkata tanpa ragu-ragu. Jika saya bisa hidup kembali, saya akan selamanya tinggal di lapisan ketiga surga dan melindungi dunia yang saya cintai ini. Mata Jian Ying Chen Feng seolah melihat menembus kehampaan yang tak terbatas. Jernih dan tanpa riak, tetapi juga dalam dan luas. Namun kenangan itu tiba-tiba berakhir. Fragmen warna-warni yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Xiao Suai. Ada pedangki di mana-mana. Pedangki meluap ke langit. Pedangki sangat menakjubkan. Itu tidak dapat dihubungkan lagi. Muyu tiba-tiba kembali ke dunia nyata. Dia terengah-engah dan menatap Xiao Suai yang memegang pedang klon bayangan dengan bingung. Dia terkejut saat mengetahui bahwa wajah polos Xiao Suai dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Dia terluka. Dia terluka parah. Saya menggunakan seluruh kekuatan spiritual saya untuk membawanya kembali ke lapisan ketiga surga. Dia bilang dia ingin melindungi dunia ini. Tangan kecil Xiao Suai tiba-tiba meraih kepalanya. Kenangan yang tersebar membuatnya merasakan sakit yang tak ada habisnya. Dia dengan cemas berteriak, Saya tidak ingin dia mati. Saya tidak ingin dia mati. Saya ingin menyelamatkannya. Saya ingin menyelamatkannya. Ah! Dua aliran air mata mengalir dari mata murni komandan kecil. Kesedihannya, suaranya yang serak, dan keinginannya untuk menyelamatkan orang-orang menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Cahaya pedang di langit juga bergetar tanpa henti, seolah seluruh dunia akan runtuh. Muyu belum pernah melihat Suai kecil menangis sebelumnya. Suai kecil selalu menjadi anak yang sangat sederhana. Dia dengan senang hati mencari makanan sepanjang hari dan tidak pernah merasa khawatir. Pemikirannya juga sangat sederhana. Kata, kesedihan, tidak ada di dunianya. Tapi hari ini, Suai kecil sepertinya secara tidak sengaja memikirkan sesuatu. Dia memikirkan masalah Lujian Ying dan Chen Feng, yang membuatnya merasa sangat cemas. Dia tidak berdaya menghadapi semua ini, tapi dia benar-benar ingin menyelamatkan orang itu, orang yang menghabiskan seluruh waktunya bersamanya. Saya ingin menyelamatkannya. Dua sinar pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul di mata komandan kecil. Kedua sinar pedang ini keluar dari matanya dan langsung menuju ke awan, terhubung dengan pusaran di langit. Pada saat yang sama, pedang langit terbakar di tangan Luo Sang juga direbut oleh komandan kecil. Kedua tangan kecilnya memegang pedang klon bayangan di satu tangan dan pedang surga terbakar di tangan lainnya. Hasil! Kedua sinar pedang itu dengan cepat turun dari sembilan langit. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit saat sinar pedang melesat ke segala arah. Kemanapun sinar pedang pergi, pohon yang tidak bisa dihancurkan yang dibentuk oleh blut lotus itu seperti tahu. Itu benar-benar tidak mampu menahan niat pedang yang menakutkan. Cabang-cabang setebal 100 meter itu seluruhnya dipelintir menjadi bubuk oleh sinar pedang. Cabang-cabang pohon yang semula menutupi langit kini seluruhnya berubah menjadi abu. Hanya pedang mengamuki yang tersisa di langit, sangat sombong. Blut lotus meraung marah. Sinar pedang bercampur dengan kekuatan surgawi yang cemerlang membuatnya merasa sangat ketakutan. Ia sekali lagi berubah menjadi tubuh teratai darah, ingin menerima pedang ki yang mengamuk. Namun, pedang ki secara diagonal menebas tubuhnya, langsung menghancurkan sepertiga tubuhnya. Ah! Blut lotus berteriak ngeri. Ia dengan cepat mundur, melarikan diri dari sinar pedang yang sangat menakutkan. Dalam radius 50 kilometer, semua cabang pohon yang lebat hancur oleh sinar pedang. Lautan pepohonan berwarna merah darah langsung hancur. Ribuan jurang muncul di tanah, begitu dalam hingga dasarnya tidak terlihat. Aku ingin menyelamatkannya. Suai kecil bergumam. Namun, suaranya menjadi semakin lemah. Sinar pedang di tangannya juga perlahan menghilang. Niat pedang yang menakutkan di langit juga mulai menjadi tidak stabil. Sinar pedang dengan cepat menyusut, dan semua sinar pedang kembali ke pedang klon bayangan dan pedang surga fan. Kamu selamat. Bagus sekali. Aku sangat mengantuk. Sangat mengantuk. Suai kecil tiba-tiba menunjukkan senyuman lega. Sinar pedang di matanya juga menghilang. Yang menggantikannya adalah tatapan bingung. Setelah itu, tubuhnya terjatuh ke belakang. Suai kecil. Muyu dengan erat memeluk tubuh Little Suai. Suai kecil sepertinya tertidur dalam pelukannya. Namun, di sudut mulutnya terdapat senyuman lega. Seolah-olah dia sangat bahagia karena telah menyelamatkan orang yang ingin dia selamatkan. Setelah itu, tubuh Suai kecil memancarkan cahaya dan perlahan-lahan berubah kembali menjadi seekor binatang kecil. Pada saat terakhir, Muyu melihat pemandangan itu di benak Suai kecil. Suai kecil juga terbaring di pelukan Jian Ying Chen Feng. Tangan kecilnya menggenggam erat pakaian Jian Ying Chen Feng. Kamu bilang akan mengajakku makan makanan terbaik di setiap dunia. Kamu belum bisa mati. Kelopak mata Suai kecil terasa sangat berat. Namun, dia tetap memperlihatkan senyuman bersih. Dia memandang Jian Ying Chen Feng dengan polos. Keinginannya selalu sangat sederhana. Aku seharusnya tidak membawamu ke dalam bahaya. Maafkan aku, suara Jian Ying Chen Feng dipenuhi dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Namun, nafasnya sendiri sangat lemah. Dia menderita cedera parah. Aku tidak takut. Namun, aku tidak mengerti. Kamu sudah terluka sejauh ini. Apakah kamu masih ingin membangun penjara pengurungan abadi? Orang yang dapat mendukung dunia ini dengan kehidupan kekal tidaklah cukup. Penjara pengurungan abadi juga dapat memblokir semua ras lain di luar langit ketika. Tetapi jika itu masalahnya, kamu akan. Saya ingin melindungi dunia ini. Saya suka di sini. Suara Jian Ying Chen Feng berangsur-angsur menghilang. Kenangan di benak Little Suai juga berangsur-angsur menghilang. Kegelapan melonjak menuju Suai kecil. Suai kecil dengan erat mencengkeram pakaian Mu Yu dan tertidur. Mu Yu tetap diam. Hatinya yang awalnya sedingin es kini dipenuhi gelombang tak berujung. Seolah-olah lautan keheningan yang mematikan tiba-tiba tersapu badai, membuat hatinya sulit untuk tenang. Saya ingin melindungi dunia ini. Saya suka di sini. Kata-kata tuannya masih bergema di benak Mu Yu. Dia tidak bisa menenangkan hatinya. Mu Yu masih tidak mengerti mengapa tuannya menyukai dunia ini. Dunia kotor ini, dunia yang telah meninggalkannya. Para kultifator egois, para kultifator bodoh yang percaya pada istana langit ketiga. Tidak apa-apa. Selamat tidur. Mu Yu dengan hati-hati menempatkan Suai kecil ke dalam pakaiannya. Dia perlahan berdiri. Pedang klon bayangan telah muncul di tangannya. Luo Sang juga mendarat di samping Mu Yu. Dia memegang pedang langit terbakar di tangannya. Dia memandang Mu Yu. Apa masalahnya? Luo Sang bertanya. Suai kecil mengingat banyak hal di masa lalu. Ini tentang tuan. Kata Mu Yu. Luo Sang terkejut. Dia mengerutkan bibirnya. Lalu dia berkata, Kamu sangat lemah. Apa yang Suai kecil gunakan tadi adalah energi spiritualku. Kata Mu Yu. Suai kecil teringat bagaimana menggunakan konsep pedang surgawi. Namun, dia tidak mampu mempertahankan niat pedang yang begitu kuat dalam kondisi bodohnya saat ini. Mu Yu menggunakan Winsun Heart Linking Array untuk menghubungkan dirinya. Energi spiritual awalnya yang agung langsung tersedot kering. Aura pedang yang menggunakan langit dan bumi sepertinya telah menjadi dua pedang di tangan Suai kecil. Ini adalah pertama kalinya Mu Yu dan Luo Sang melihat sembilan panduan pedang surgawi yang begitu kuat. Namun, bahkan jika Mu Yu telah mencapai tahap kesengsaraan dengan bantuan kekuatan pembantaian, dia tidak dapat mempertahankan pedang itu lama-lama. Tapi pedang itu membuat pikiran Mu Yu tiba-tiba memiliki banyak hal berbeda. Dia pikir dia telah sepenuhnya memahami arti mendalam dari sembilan pedang surgawi pemandu, tetapi kekuatan sebenarnya dari sembilan pedang surgawi pemandu telah ditingkatkan ke tingkat lain. Itu membuat Mu Yu merasa seperti sedang melihat bagian belakang pedangnya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Namun, seringkali perasaan inilah yang memungkinkannya menangkap peluang untuk melakukan terobosan. Seolah-olah dia telah membuka pintu yang telah lama disegel dan menemukan dunia lain yang terkubur dari sembilan panduan pedang surgawi. Dia dengan cepat menyimpulkan maksud pedang itu dalam pikirannya. Dia ingin memahami maksud pedang sekilas ini di tangannya. Apakah kamu merasakannya? Luo Sang bertanya. Ya, maksud pedang itu. Energi spiritual di tubuh Mu Yu telah tersedot hingga kering. Pada saat ini, energi spiritual hitam putih didantiannya perlahan beredar, memulihkan energi spiritual yang hilang. Berapa banyak yang sudah kamu pahami? Luo Sang bertanya. 40% Berapa banyak yang bisa kamu gunakan? 10% Mu Yu tidak berusaha menjadi berani. Namun, pedang klon bayangan di tangannya sepertinya meresponsnya. Ia mengeluarkan dengungan lembut dan sedikit bergetar. Kalau begitu aku akan menjadi penyerang utama kali ini. Pedang surga terbakar di tangan Luo Sang tiba-tiba menyala dengan sinar pedang merah. Api hitam di tubuhnya telah menghilang. Yang tersisa hanyalah pedang. Itu melonjak dengan penuh gairah, tetapi juga dingin dan keras. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan pedang surga terbakar di tangannya saat dia menunjuk ke arah teratai darah yang terluka parah. Sepertiga tubuh blut lotus telah terpotong oleh serangan pedang yang mengerikan itu. Namun, ia tidak mundur saat ini. Melihat aura pedang arogan yang tak tertahankan di udara telah menghilang, ia memahami bahwa niat pedang yang begitu kuat hanyalah sekejap saja. Itu tidak bisa dipertahankan lama-lama. Dalam sekejap mata, cabang berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah sekali lagi. Cabang dan daun yang tak terhitung jumlahnya mekar sekali lagi. Kamu berani melukai tubuhku. Aku akan mengubur kalian berdua bersamaku. Blut lotus mengeluarkan raungan sedih. Cabang-cabang yang sangat tebal sekali lagi menyapu ke arah Mu Yu dan Luo Sang. Namun, kali ini, ia tidak lagi memiliki aura yang tak terbendung dari sebelumnya. Aura pedang komandan kecil sepertinya telah melukai fondasi teratai darah, menyebabkan aura yang dilepaskannya melemah. Pedang surga yang terbakar Ki melonjak ke langit. Sinar pedang merah bahkan lebih menarik perhatian daripada cabang yang dikendalikan oleh blut lotus. Awan di langit sepertinya tersulut oleh sinar pedang ini. Energi spiritual di sekitarnya juga menjadi sangat panas, dan bahkan mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Ledakan. Pedang Ki surga terbakar milik Luo Sang bertemu dengan cabang teratai darah. Ketika keduanya bertabrakan di udara, terjadi badai fluktuasi dahsyat yang dengan cepat menyebar. Udara sepertinya terkompresi dengan cepat dan kemudian dilepaskan dengan cepat, mengeluarkan suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi, bergema menembus awan. 853. Pedang Ki merah menyala menyapu hembusan angin kencang, menghalangi semua cabang ke segala arah. Dibandingkan sebelumnya, pedang Ki luo sang tampaknya menjadi lebih flamboyan. Pohon-pohon yang awalnya tidak bisa dihancurkan sebenarnya langsung tersulut oleh pedang Ki dalam sekejap. Hasil. Semua pohon yang bersentuhan dengan pedang surga terbakar Ki langsung terbakar dengan api yang mengerikan. Pedang Ki luo sang yang menakutkan ternyata telah menghancurkan tubuh pohon teratai darah yang kebal. Mustahil. Tidak mungkin bagimu untuk menyulutku. Pepohonan yang saya kendalikan tidak takut api. Blut lotus meraung tak percaya. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, membakar pepohonan yang dikendalikannya, membuatnya merasa sangat marah. Yu Meng bukan satu-satunya yang bisa mengendalikan api. Di dunia ini, kamu Yu Meng bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan mengendalikan lima elemen. Luo sang berkata dengan dingin. Dia tidak menggunakan kemampuannya mengendalikan api sekarang. Api yang digunakan untuk menyalakan pohon teratai darah berasal dari pedang Ki miliknya. Pedang surga terbakar, salah satu dari sembilan pedang surgawi, memiliki aura panas yang sangat kuat dan cocok dengan energi spiritual luo sang. Saya tidak percaya. Teratai darah meraung dengan marah. Semua pohon yang terbakar mekar dengan vitalitas hijau, memadamkan apinya. Namun, auranya melemah sekali lagi. Pada saat ini, pedang Ki yang tak berujung namun dingin diam-diam mendekat dari belakang, langsung menuju ke tubuh teratai darah. Blut lotus segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Semua perhatiannya tertuju pada luo sang, tetapi ia mengabaikan keberadaan Mu Yu. Riak yang sangat kuat begelombang di sekitar tubuh Mu Yu. Riak-riak itu menjelma menjadi ikan taijiyin dan yang hitam putih. Pedang Ki memenuhi udara, Ki hitam dan putih berputar di sekitar ujung pedang. Itu tegas dan yang, lembut dan yin. Itu sengit dan sombong, tapi tidak ada habisnya. Formasi delapan trigram muncul di ujung pedang bayangan. Taiji melahirkan yin dan yang, yin dan yang melahirkan empat divisi, dan empat divisi melahirkan delapan trigram. Formasi delapan trigram di ujung pedang bayangan tampak seperti sebuah dunia kecil. Dunia kecil itu berisi maksud pedang kuat yang datang dari kehampaan luas, yang lahir antara langit dan bumi. Desir Formasi delapan trigram di ujung pedang bayangan tiba-tiba meledak dengan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Setiap bayangan pedang sangat kuat dan cepat, seolah-olah mengalir keluar dari dunia kecil, mengguncang dunia. Dalam sekejap, seluruh dunia sepertinya tertutupi oleh bayangan pedang yang kuat. Pepohonan yang dikendalikan oleh teratai darah juga diselimuti oleh bayangan pedang yang memenuhi langit. Pohon-pohon yang awalnya tidak bisa dihancurkan secara bertahap layu di bawah erosi bayangan pedang ini, tidak mampu menahannya sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Blut Lotus tidak pernah mengira perubahan seperti itu akan terjadi. Pada awalnya, itu jelas menekan kedua orang ini, tetapi setelah niat pedang turun dari langit, kekuatan tempur kedua orang ini tampaknya telah meningkat satu level, menyebabkannya tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sesaat. Ini hanyalah puncak gunung es. Setelah mendorong pintu hingga terbuka, Muyu menemukan kekuatan yang lebih besar yang tersembunyi di sembilan panduan pedang surga. Rangkaian teknik pedang ini mencakup segalanya, tidak terbatas pada bentuk, dan tidak terbatas pada gerakan. Itu akan sangat cocok dengan pengguna pedang dan berhubungan erat dengan kepribadian pengguna pedang. Orang yang berbeda memiliki maksud pedang yang berbeda. Misalnya, niat pedang Luosang melonjak dengan penuh gairah, dan niat pedang Muyu tidak ada habisnya. Ini hanya karena kepribadian mereka. Saat itu, selama pertempuran di Clearwater City, mereka berempat telah menggunakan sembilan panduan pedang surgawi, namun aura yang mereka tampilkan benar-benar berbeda. Saya tidak percaya. Blut Lotus meraung marah sekali lagi saat aura pembunuhan yang kejam melonjak ke langit. Bunga teratai berwarna merah darah mekar di langit seperti hujan berdarah, menutupi seluruh langit sekali lagi dalam upaya untuk memblokir posisi pedang Muyu. Namun, pedang Ki Muyu telah tiba, menutupi bunga teratai darah. Pedang Ki tidak ada habisnya, seolah-olah itu mempengaruhi pertumbuhan bunga teratai darah, menyebabkan bunga tersebut mekar lebih subur. Namun, ketika bunga teratai mekar hingga batas kemampuannya, mereka mulai layu, berubah menjadi debu dan melayang ke tanah. Pedang Ki Muyu sebenarnya mempengaruhi siklus pertumbuhan pohon. Begitu pohon mencapai puncaknya, ia akan layu. Ini adalah kekuatan pedang Ki Muyu. Suara mendesing. Seperti bulan di dalam air, semua bunga teratai darah hancur, tidak mampu menahan pedang Muyu. Bunga teratai darah menghilang, tapi pedang Ki Muyu tidak berhenti saat menembus tubuh teratai darah. Mustahil, mustahil. Teratai darah meraung marah, tapi pedang Ki yang tak ada habisnya milik Muyu telah menyerang tubuhnya, menyebabkannya membengkak dan kemudian layu. Namun, pada saat ini, tiga aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba datang dari jauh di gunung Fulong. Ketiga aura pembunuh ini datang begitu tiba-tiba, seolah-olah mereka tiba-tiba muncul di kedalaman pegunungan, dengan cepat menuju ke arah Muyu dan teman-temannya. Mereka di sini, kamu sudah mati. Kelopak bunga teratai darah menunjukkan tanda-tanda layu karena terus-menerus layu. Namun, ia mulai tertawa dengan gila-gilaan, mengeluarkan suara yang berat dan tidak menyenangkan. Hal ini menyebabkan ekspresi Muyu dan Luo Sang sedikit berubah. Itu ketiga pendeta Yu Meng. Ayo pergi. Luo Sang berteriak. Muyu tidak mau menyerah. Tubuh Suelian memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, Tetapi setelah diserang oleh pedang Muyu, selama dia punya beberapa menit lagi, dia akan dapat menggunakan pedang Ki yang tak ada habisnya untuk menyebabkan Suelian layu, mengakhiri hidup Suelian. Tapi tiga aura pembunuh yang tiba-tiba muncul membuatnya mustahil untuk melanjutkan. Anda beruntung. Pedang Ki Muyu menyapu dan membelah tubuh teratai darah, menghancurkan sepertiga tubuhnya. Namun, kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya telah habis sepenuhnya. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia dan Luo Sang kemungkinan besar akan hancur ketika berhadapan dengan ketiga pendeta Yu Meng dengan aura pembunuh mereka. Teratai darah meraum dengan marah, tetapi terluka parah dan tidak dapat membahayakan Muyu dan Luo Sang. Namun, ia masih mengendalikan langit yang penuh dengan teratai darah, ingin memblokir keduanya. Pedang panas Luo Sang, Ki, tersapu, membakar semua teratai darah di depan mereka. Namun, pada saat ini, dinding batu hitam tiba-tiba muncul dari tanah di depan mereka. Dinding batu ini aneh dan bergerigi. Itu terbentuk dari biji yang tak terhitung jumlahnya dan berwarna emas dan jernih. Itu menimbulkan perasaan yang sangat berat dan terus meningkat. Tidak hanya itu, kekuatan hisap yang kuat muncul di belakang mereka, menyebabkan sosok mereka yang bergerak maju menjadi sangat lambat. Kekuatan hisapnya berasal dari Jin Yu Meng. Ia menggunakan logam untuk menciptakan medan gaya yang kuat, yang mencegah orang terbang sesuka mereka. Cheng Yan telah menggunakan kemampuan ini untuk menghadapi Muyu sebelumnya. Pedang Ki Muyu dan Luo Sang langsung mengalir ke dinding batu hitam, tetapi dinding batu itu kokoh seperti gunung tai dan tidak bisa dihancurkan. Itu sangat mirip dengan pohon teratai darah tadi. Kekuatan pendeta Tu Yu Meng terlalu menakutkan. Pada saat ini, nyala api merah muncul di langit dan menutupi mereka berdua. Kami sebenarnya menemukan dua di antaranya. Keberuntungan kami sangat bagus. Suara serak terdengar dari langit. Sayang sekali, itu sebenarnya adalah Raja Roh Gaumang dan Raja Roh Zurong. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Sebuah suara yang dalam datang dari dinding batu di depan mereka. Tangkap mereka dulu. Suara di belakang mereka sangat tajam. Ketiga pendeta Yu Meng telah mengepung mereka dari arah yang berbeda. Pedang Ki tersapu, dan mereka berdua terus mundur saat bertarung. Namun, mereka sudah terpaksa menemui jalan buntu dan akan segera menjadi kura-kura di dalam toples. Bagaimana bisa mereka bertiga tiba-tiba muncul di sini? Mu Yu bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku tidak yakin. Aku juga merasa ini sangat aneh. Tidak ada yang tahu keberadaan kita. Sosok Luo Sang melambat. Semua jalan diblokir oleh ketiga pendeta Yu Meng. Akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Tidak, aku tidak bisa bertarung dengan mereka dalam kondisiku saat ini. Dada Mu Yu masih naik dan turun sedikit. Baru saja, sebagian besar kekuatan spiritualnya telah disedot oleh Xiao Suai. Kemudian, dia dengan paksa menggunakan maksud pedang yang baru saja dia pahami untuk melukai teratai darah dengan parah. Saat ini, tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Kami hanya bisa bertarung. Ikuti saya dengan cermat. Luo Sang mengangkat tinggi-tinggi pedang langit terbakar di tangannya, dan pedang Ki yang menyala-nyala tersapu lagi. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Mu Yu. 30 mil ke kiri, cepat. Suara ini tiba-tiba muncul di benak Mu Yu, menyebabkan Mu Yu tercengang. Kemudian, hatinya tergerak, dan dia berteriak tanpa ragu. Luo Sang, 30 mil ke kiri. Luo Sang mengerutkan kening. Meskipun dia tidak tahu mengapa Mu Yu tiba-tiba mengatakan ini, dia tidak punya waktu untuk menanyainya. Dia segera menginjak ujung kakinya dan bergerak ke kiri. Mu Yu mengikuti dari belakang. Keduanya menghindari paku batu yang tak terhitung jumlahnya di tanah, serta medan kekuatan Jin Yu Meng yang kuat. Apakah kamu masih bertarung seperti binatang yang terperangkap? Anda tidak dapat melarikan diri. Ketiga pendeta Yu Meng segera bergegas menuju Mu Yu dan Luo Sang. Kecepatan mereka tidak lebih lambat dari keduanya. Pada saat ini, tembok tanah lain didirikan di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Aku akan melakukannya. Luo Sang berteriak pelan saat pedang surga terbakar di tangannya menusuk ke depan. Pedang ki yang keras dan panas bergemuruh saat menimbulkan badai yang membara. Saat pedang itu tertusuk, itu seperti cahaya ilahi yang tak terhentikan karena semua pedang ki terkondensasi menjadi satu titik. Suara mendesing. Itu adalah pedang yang sederhana, tapi pedang itu menyala-nyala dan mendominasi saat ia menyerang ke depan. Bang! Luo Sang langsung menembus dinding bumi yang dikendalikan oleh pendeta Yu Meng. Namun, dia tidak menyangka Yu Meng telah mendirikan tembok tanah yang tak terhitung jumlahnya pada suatu saat. Bang! 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 Pecahan tanah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara, dan debu beterbangan kemana-mana. Pedang ki Luo Sang menembus dinding bumi satu demi satu. Tembok tanah ini didirikan dengan tergesa-gesa, dan tidak sekeras tembok batu hitam sebelumnya. Meski begitu, gerak maju Luo Sang dan Mu Yu melambat. Pada saat ini, kekuatan spiritual Mu Yu yang tersisa bergerak lagi, dan pedang ki yang tak ada habisnya langsung ditambahkan ke pedang ki Luo Sang. Keduanya sangat cepat, dan kecepatan lambat mereka meningkat sekali lagi. Namun, mereka hanya bisa menyaksikan dinding batu hitam muncul di depan mereka sekali lagi. Dinding batu hitam ini diliputi kilau dingin dan sangat tebal. Tiba-tiba ia berputar di udara dan mengelilingi Mu Yu dan Luo Sang. Kami dalam masalah. Hati Mu Yu dan Luo Sang tenggelam. Dinding batu hitam milik pendeta Yu Meng terlalu keras. Jika mereka tidak bertarung dengan Suelian, mereka mungkin punya kesempatan. Namun, Mu Yu kelelahan, dan Luo Sang telah menggunakan setengah dari kekuatan spiritualnya. Menghadapi Yu Meng, yang terbaik dalam bertahan, akan sangat sulit untuk menembus tembok ini. Namun, saat dinding batu hitam mengelilinginya, sedikit fluktuasi tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Fluktuasi ini segera menyelimuti tubuh Mu Yu. Seolah-olah seseorang dengan kuat meraih punggung Mu Yu dan ingin menariknya pergi. Namun, tubuh Luo Sang tidak diselimuti oleh fluktuasi aneh ini. Di saat putus asa, Mu Yu meraih Luo Sang tepat waktu, dan kemudian fluktuasi menarik mereka ke ruang gelap. Adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitarnya, memancarkan kecemerlangan ke segala arah. Ada juga raungan marah dari ketiga pendeta Yu Meng. Kemudian, dengan peledakan, keduanya mendarat lagi di tanah yang keras. Mereka hampir tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Luo Sang dan Mu Yu keduanya berdiri. Mereka tidak meletakkan pedang di tangan mereka dan masih waspada terhadap lingkungan sekitar. Namun, situasi di sekitar mereka di luar dugaan mereka. Mereka telah tiba di hutan. Apa yang telah terjadi? Di mana ketiga pendeta Yu Meng, Luo Sang mengerutkan kening. Saya tidak yakin, kata Mu Yu dengan suara yang dalam. Untungnya, kita datang tepat waktu. Jika kita terlambat selangkah, saya tidak akan mampu menghadapi mereka bertiga. Sebuah suara tua terdengar di belakang Mu Yu dan Luo Sang. Keduanya segera berbalik dan memandang orang di belakang mereka dengan waspada. Namun, Mu Yu tiba-tiba tercengang. Dia berseru, penjaga pohon tua. Orang di depan mereka adalah penjaga pohon tua yang tampak baik hati dan ramah. Saat ini, mereka berada di bawah pohon bodi yang menghijau. Mu Yu sangat familiar dengan pohon bodi ini karena pedang muling berasal dari pohon bodi ini. Saat ini, daun pohon bodi masih layu. Namun, pohon bodi memancarkan ritme yang mengembirakan. Salah satu cabangnya bahkan menjulur ke arah Mu Yu dan menepuk bahu Mu Yu, seolah-olah sedang menyapa Mu Yu dengan penuh kasih sayang. Untungnya, sisa kekuatan pohon bodi mampu menarikmu dengan paksa. Itu benar-benar berbahaya. Penjaga pohon tua berdiri di samping pohon bodi dan menyentuh batangnya sambil tersenyum. Apakah kamu yang menyelamatkan kami? Batu di hati Mu Yu akhirnya jatuh ke tanah, tapi dia masih punya banyak pertanyaan. Mengapa kepala pohon tua muncul di sini? Bukankah dia telah dibunuh oleh Yumon yang suka berperang dari Blut Lotus? Mu Yu, sangat berbahaya bagimu untuk datang ke Gunung Fulong sekarang, kata penjaga pohon tua sambil tersenyum. Mu Yu menata penjaga pohon tua dengan heran. Setelah memastikan bahwa itu adalah penjaga pohon tua, dia bertanya, Tapi, bukankah teratai darah mengatakan bahwa kamu katakan aku sudah mati? Itu benar. Dia pikir aku sudah mati. Penjaga pohon tua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apa yang sedang terjadi? Mu Yu tidak terlalu peduli dengan niat baik pohon bodi. Dia lebih tertarik dengan situasi saat ini. Ini adalah kedua kalinya penjaga pohon tua menyelamatkannya. Pertama kali berada di tangan orang-orang dari gerbang neraka. Kali ini, dari tiga pendeta Yumon. Jika bukan karena dia, Mu Yu mungkin berada dalam masalah besar dua kali. Metode lama yang sama. Pohon bodi merasakan kehadiranmu, jadi ia mengirimku untuk menyelamatkanmu. Namun, pohon bodi tidak dapat menyelamatkan orang di sampingmu, tetapi kamu menepikannya tepat waktu. Kaka seniormu beruntung. Penjaga pohon tua menganggup ke arah Luo Sang. Jelas, dia mengetahui identitas Luo Sang. Luo Sang ragu-ragu sejenak sebelum menganggup sebagai balasan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mu Yu melihat cabang pohon bodi di bahunya dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Dia merasa bersyukur. Pokoknya, kalian berdua ikuti aku. Jika kalian memiliki pertanyaan, kita bisa bicara nanti. Penjaga pohon tua berbalik dengan ramah. Dia membungkuk sedikit dengan tangan di belakang punggung dan terhuyung ke dalam hutan. 854. Hutan ini agak aneh. Setidaknya, itulah yang dipikirkan Mu Yu karena dia belum pernah melihat pohon normal tumbuh seperti ini. Pepohonan di sekitarnya sangat tinggi dan menutupi langit. Setiap pohon setidaknya memiliki tinggi 100 meter dan tebal 10 meter. Seolah-olah dia telah tiba di hutan yang aneh dan besar. Namun, setelah melihat pepohonan yang dikendalikan oleh Suelian, Mu Yu tidak lagi terkejut dengan pepohonan tersebut. Berjalan di dalam hutan yang menutupi langit, sinar matahari tidak bisa menembus sehingga agak gelap. Namun, ada berbagai jenis burung berkicau di hutan, dan tupai melompat-lompat di dahan. Tidak banyak binatang buas, dan suasananya sangat damai. Mu Yu tidak waspada terhadap Ool Trehet. Dia percaya padanya, jika Ool Trehet ingin menyakitinya, maka Mu Yu tidak akan berdiri di sini sekarang. Mu Yu memandang suai kecil yang sedang tidur dalam pelukannya dan bertanya, kepala pohon tua, apa yang terjadi? Saya pikir Mu Yu Meng tidak ingin ikut serta dalam perang. Mengapa Suelian muncul? Ini adalah sesuatu yang selalu ingin dia ketahui karena Suelian memiliki aura pembunuh. Mu Yu ingat bahwa aura pembunuh ini ada di tangan kepala pohon tua. Kepala pohon tua menghela nafas dan berkata, kebanyakan Mu Yu Meng tidak menyukai perang, tetapi ada beberapa yang berbeda. Singkatnya, situasinya sangat rumit. Kepala pohon tua berjalan perlahan di depan. Setelah melewati lereng, ia mengalami depresi. Lalu, Mu Yu melihat banyak Mu Yu Meng. Sebenarnya, Mu Yu melihat semua manusia karena Mu Yu Meng tidak berbeda dengan manusia ketika mereka tidak menggunakan kemampuan lima elemennya. Pakaian Mu Yu Meng ini berbeda. Beberapa di antaranya sangat kasar, tetapi ada pula yang sangat halus. Warnanya pun bermacam-macam, dari hijau, coklat, merah, bahkan biru aneh. Mu Yu tidak terkejut karena ada banyak jenis pohon di dunia. Mu Yu akrab dengan semua jenis tanaman. Banyak tumbuhan yang memiliki warna berbeda-beda, tetapi hijau adalah warna utamanya. Ini adalah suku Mu Yu Meng. Rumah mereka dibangun di atas pohon, dan ketinggiannya berbeda dari tanah. Melihat ke atas, yang terendah tingginya lebih dari 50 meter. Cabang-cabang setiap pohon terjalin membentuk rumah pohon. Itu terlihat sangat alami, tanpa rasa canggung. Di samping rumah pohon ada tangga kayu spiral yang menjulur ke tanah. Tangga kayu ini juga menyatu dengan pepohonan dan ditumbuhi dedaunan. Beberapa dahannya yang lebat bahkan menjulur hingga ke balkon besar yang tampak seperti tempat istirahat dan minum teh. Di sebelahnya ada pagar. Ada juga beberapa anak berpakaian hijau berlarian di hutan. Anak-anak ini polos dan lincah. Mereka tidak berbeda dengan anak manusia biasa, hanya saja mereka terlihat lebih lincah. Seringkali, mereka bermain dan langsung menarik tanaman merambat yang tersembunyi di antara dahan dan mulai berayun di udara, seperti monyet kecil yang gesit. Setelah kepala pohon tua kembali, banyak Mu Yu Meng yang mau tidak mau menyambutnya. Ketika mereka melihat Mu Yu, mereka dipenuhi rasa hormat. Jelas, aura di tubuh Mu Yu lebih mirip dengan Go Umang. Ketika mereka melihat luosang di belakang Mu Yu, wajah mereka penuh kewaspadaan. Beberapa Mu Yu Meng bahkan memperlihatkan tatapan bermusuhan. Api adalah musuh alami pepohonan. Tidak semua Mu Yu Meng memiliki kemampuan untuk tidak takut terhadap api seperti blut lotus. Mu Yu Meng ini tidak menyambut kedatangan luosang. Luosang tidak peduli dengan tatapan aneh Mu Yu Meng ini. Dia tidak memiliki ekspresi tambahan. Dia dengan acuh tak acuh mengikuti di belakang Mu Yu. Kepala pohon tua membawa Mu Yu dan yang lainnya ke pohon beringin yang sederhana dan tanpa hiasan. Pohon beringin ini kelihatannya tingginya beberapa ratus meter. Dia berdiri di tangga menuju tingkat ketiga. Ketika Mu Yu dan Luosang ingin menaiki tangga, mereka menemukan bahwa tangga itu mulai naik sendiri. Tangga ini memiliki kesadarannya sendiri. Mereka bergerak sangat cepat. Cabang-cabang yang datang dari atas akan secara aktif menghindarinya dan tidak menyentuhnya. Mereka secara otomatis akan kembali ke posisi semula setelah lewat. Segera, kepala pohon tua membawa mereka ke pintu rumah pohon di udara. Disinilah aku tinggal. Kepala pohon tua itu tersenyum dan membawa mereka melewati rumahnya menuju balkon di belakang rumah. Ada beberapa kursi kayu di balkon. Kepala pohon tua itu memberi isyarat agar Mu Yu dan Luosang duduk. Ini bukan. Berdiri di balkon dan melihat kekejauhan, Mu Yu terkejut. Tanpa disadari, mereka sudah mencapai ketinggian lebih dari 200 meter. Pohon beringin ini juga terlihat menjadi yang tertinggi di hutan ini. Di kejauhan tampak lautan luas yang membentang sejauh mata memandang. Namun, Mu Yu segera menyadari bahwa itu bukanlah lautan luas melainkan wilayah Sui Yumeng. Kepala pohon tua, di mana kita? Bukankah blut lotus dan ketiga pria Sui Yumeng akan menemukan tempat ini? Mu Yu berjalan ke pagar kayu dan melihat pemandangan di atas sungai di kejauhan. Ada beberapa rumah es dan rumah air yang dibangun di sungai. Samar-samar dia bisa melihat beberapa Sui Yumeng bergerak. Tidak, kita berada di sisi lain Sui Yumeng. Teratai darah tidak akan melewati batas, kata kepala pohon tua. Apa maksudmu dengan sisi lain dari Sui Yumeng? Luo Sang bertanya. Kepala pohon tua itu memandang ke arah Luo Sang dan berkata dengan penuh arti, area gunung Fulong ini tidak lagi seperti yang kamu pikirkan. Saya pikir Yumeng akan sangat ingin melarikan diri dari pegunungan Moyun. Saya tidak menyangka Anda akan kembali, kata Mu Yu sambil duduk di hadapan kepala pohon tua. Kepala pohon tua itu mengangguk. Pegunungan Moyun adalah tanah suci. Kamu Meng juga memiliki tanah suci. Luo Sang bertanya. Mu Yu mempercayai kepala pohon tua itu, tetapi Luo Sang tidak. Pada saat ini, Luo Sang tidak akan mempercayai Yumeng manapun, sama seperti dia tidak akan mempercayai kultifator lain di dunia budidaya. Kepala pohon tua bisa dipercaya. Mu Yu tahu apa yang dikhawatirkan Luo Sang. Sebenarnya, kepala pohon tua itu juga seorang pendeta Yumeng. Melihat kultifasinya yang stabil dan pendiam, dia mungkin setidaknya berada di alam transendensi kesengsaraan. Kepala pohon tua tidak terlalu memikirkan kekasaran Luo Sang. Dia tersenyum dan berkata, kami meninggalkan pegunungan Moyun karena penjara pengurungan abadi. Setelah kembali ke benua ketiga, banyak tempat telah ditempati oleh penggarap. Pada saat itu, kami masih sangat lemah dan tidak dapat mengambil mereka kembali, jadi kami tidak memiliki kehidupan yang baik. Meskipun pegunungan Moyun sedikit kekurangan spirit ki, setidaknya kami sudah terbiasa dengan kehidupan damai di sini. Aku khawatir hanya sebagian dari Yumeng yang terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Kata Luo Sang. Kepala pohon tua tidak membantah. Sebaliknya, dia mengangguk. Yumeng dibagi menjadi faksi suka berperang dan faksi damai. Tidak peduli atribut apapun, mereka tetap sama. Di pegunungan ini, selain Mu Yumeng, yang dipimpin oleh Blut Lotus, empat Yumeng lainnya menganjurkan perdamaian. Faksi yang suka berperang semuanya telah meninggalkan pegunungan ini dan menuju ke benua ketiga untuk memperjuangkan tempat tinggal. Karena teratai darah berada di pegunungan Moyun, mengapa ketiga pendeta Yumeng lainnya tiba begitu cepat? Mu Yu bertanya. Kepala pohon tua itu merenung sejenak dan menjawab, itu seharusnya merupakan susunan teleportasi. Meskipun saya tidak begitu yakin apa yang dilakukan oleh tiga pendeta Yumeng lainnya di benua ketiga, saya tahu bahwa mereka akan membuat susunan teleportasi. Kemanapun mereka pergi, saya pikir Blut Lotus pasti memberitahu mereka bertiga. Tidak mengherankan jika ketiga pendeta Yumeng dapat menemukan tempat ini dengan begitu cepat. Blut Lotus pasti mengirimkan sinyal ketiga lainnya ketika dia bertarung dengan mereka berdua, meminta mereka untuk bergegas. Namun, ada batasan jarak yang bisa diteleportasi oleh susunan teleportasi. Hal yang sama juga terjadi pada susunan teleportasi lima elemen Yumeng. Oleh karena itu, mereka pasti telah melalui banyak transit. Untungnya, inilah masalahnya. Jika tidak, Mu Yu dan Luo Sang akan benar-benar tidak berdaya saat menghadapi keempat pendeta Yumeng. Lalu bagaimana pries Blut Lotus yang baru ini muncul? Bagaimana dia mengambil alih posisimu? Mu Yu sangat bingung dengan kebangkitan tiba-tiba Blut Lotus. Ini karena pendeta Mu Yu Meng jelas merupakan kepala pohon tua. Jika ada anggota suku Mu Yu Meng yang gelisah muncul, kepala pohon tua seharusnya tidak meninggalkan mereka sendirian. Akulah yang menyebabkan munculnya Blut Lotus. Kepala pohon tua itu menghela nafas. Kaulah penyebabnya. Mu Yu terkejut. Kamu memberikan kekuatan pembantaian pada Blut Lotus. Kekuatan pembantaian adalah milik Lord Gaumang, tetapi sejak Lord Gaumang menghilang, kekuatan ini juga hilang. Ketika saya menemukan kekuatan pembantaian ini, itu disegel dalam teratai darah. Pada saat itu, teratai darah hanyalah sebuah tanaman. Dan belum mendapatkan kesadaran. Kepala pohon tua melihat bahwa Mu Yu sedikit bingung, jadi dia menjelaskan, itu benar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Yumeng sama dengan manusia dan Yao dalam banyak hal. Ini seperti manusia membutuhkan bakat untuk berkultifasi, dan binatang Yao perlu mendapatkan kesadaran untuk menjadi Yao. Apapun yang ada dalam lima elemen, apakah itu tanaman, api, batu tertentu, jenis air tertentu, atau jenis logam tertentu, hanya akan memperoleh perasaan dan menjadi Yumeng setelah kispiritual mereka mencapai tingkat tertentu. Ini juga pertama kalinya Mu Yu mendengar tentang asal-muasal Yumeng. Itu agak baru, jadi dia bertanya, apakah semua tanaman akan menjadi Mu Yu Meng setelah mendapatkan kesadaran. Benar, anggota klan Mu Yu Meng yang Anda lihat di bawah, dalam bahasa manusia Anda, semuanya adalah pohon pinus, pohon belalang, tanaman aivi, bunga abadi, dan sebagainya. Semua jenis tanaman telah memperoleh kesadaran, kepala pohon tua itu menjelaskan dengan sabar. Bukankah mereka lebih mirip Yao? Mu Yu bertanya. Kepala pohon tua berkata, tanaman yang memperoleh perasaan tidak termasuk dalam kategori Yao. Klan Yao memperoleh perasaan dari binatang Yao, sementara Yumeng memperoleh perasaan dari benda-benda yang tidak dapat bergerak bebas. Anda dapat memahaminya seperti itu. Bagaimana dengan tanaman merambat naga? Tanaman merambat naga adalah keberadaan yang sangat istimewa. Mereka adalah anak-anak kesayangan langit dan bumi. Mereka hanya dapat mengambil bentuk manusia setelah menyerapki spiritual selama 10.000 tahun. Mereka telah lama melampaui kategori tanaman. Misalnya, Raja Iblis Naga Azure dari klan Yao. Keberadaannya terlalu istimewa. Setelah berwujud manusia, ia akan melepaskan diri dari wujud tumbuhannya setelah bercocok tanam selama seribu tahun. Anda harus tahu bahwa Raja Iblis Naga Azure memiliki tubuh lima elemen yang sempurna, bukan? Tumbuhan normal tidak dapat mencapai keseimbangan lima elemen. Kepala pohon tua itu sangat memuji ketika dia berbicara tentang tanaman merambat naga. Mu Yu punya banyak pertanyaan di hatinya. Ini karena dia selalu mendengar betapa jahatnya Yumon, tapi dia tidak pernah tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Ia bertanya, kalau begitu, saya bisa membayangkan Yumeng Bumi dan Yumeng Emas. Ini karena ada banyak jenis tanah dan batu, serta jenis logam yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana dengan air dan api? Apakah ada banyak jenisnya? Air Yumeng bergantung pada unsur-unsur, seperti teh, air sumur, air sungai, dan air sungai. Jenis air yang berbeda mengandung unsur yang berbeda. Beberapa jenis air sangat korosif, beberapa jenis air tidak membeku pada suhu rendah, dan beberapa jenis Yumeng mendapatkan kecerdasan dari es. Ada pun api, kata pemimpin pohon tua. Selama apapun bisa terbakar, ia mempunyai peluang untuk mendapatkan kesadaran dan menjadi Yumeng, kata Luo Sang Acu Ta Acu. Ia, termasuk tumbuhan, logam, bahkan batu. Misalnya, setelah tanaman tersulut percikan api, ia bukan lagi tanaman. Saat ini akan lahir Yumeng darinya. Banyak logam juga yang bisa dibakar. Tapi kami mu Yumeng tidak menyukai Yumeng karena sebagian besar Yumeng lahir dari pembakaran tanaman. Kepala Pohon Tua tidak memiliki prasangka apapun ketika membicarakan masalah ini. Dia hanya menyatakan fakta. Luo Sang mendengus dan tidak mengatakan apapun. Dia adalah manusia yang terlahir sebagai manusia. Dia tidak ada hubungannya dengan mendapatkan kesadaran seperti yang dikatakan Kepala Pohon Tua. Mu Yu mengangguk sambil berpikir. Kepala Pohon Tua terus berbicara tentang teratai darah. Saat itu, teratai darah digunakan oleh Lord Gaumang untuk menyegel kekuatan pembantaian. Teratai darah awalnya adalah teratai salju kristal es paling murni di dunia. Ia diubah menjadi teratai darah dengan kekuatan pembantaian. Ketika saya menemukannya, itu disegel oleh Lord Gaumang dan tidak dapat memperoleh kesadaran. Setelah saya membuka segelnya, saya menghilangkan kekuatan pembantaian dan secara tidak sengaja membiarkannya mendapatkan kesadaran. Jadi teratai darah menjadi seperti sekarang ini setelah mendapatkan kesadaran. Mu Yu memikirkan kekuatan teratai darah dan merasa itu merepotkan. Ketika dia memperoleh kesadaran, dia hanyalah seorang gadis kecil yang sangat lincah. Saya tidak peduli saat itu. Setelah kami meninggalkan pegunungan Moyun, kami memperbaiki formasi teleportasi ke lapisan kedua surga. Saya yakin Anda pernah ke surga lapisan kedua, bukan. Untuk memulihkan kekuatan saya sesegera mungkin, saya memindahkan beberapa orang saya ke surga lapisan kedua. Saat itu, saya melihat teratai darah itu masuk akal, jadi saya biarkan dia pergi. Ini mungkin hal terburuk yang saya lakukan. Kepala pohon tua itu menggelengkan kepalanya. Mu Yu secara alami pernah ke lapisan kedua surga. Saat itu, dia dan Kioswe bertemu secara kebetulan di wilayah Tuyumeng di surga lapisan kedua. Pantas saja dia melihat Yumon di surga lapisan kedua. Jadi itu karena alasan ini. Kepribadian naif yang ditunjukkan oleh teratai darah di depanmu semuanya hanyalah penyamaran. Mu Yu bertanya. Ya, faktanya, dia sudah terpengaruh oleh kekuatan pembantaian. Namun, dia sangat pintar. Dia tahu bahwa dia baru saja mendapatkan kesadaran dan lemah, jadi dia menyamar. Begitulah cara dia mendapatkan kepercayaanku. Di surga lapisan kedua, kami mengandalkan rohki dari surga lapisan kedua untuk pulih dengan cepat. Namun, surga lapisan kedua berbeda dengan surga lapisan ketiga. Sulit bagi kami untuk mengendalikan banyak tanaman, sehingga tidak cocok bagi kami untuk tinggal di sana. Jadi, kami kembali ke lapisan surga ketiga. 855 Kata-kata kepala pohon tua dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Blut Lotus telah menggunakan gambaran polos seorang gadis kecil untuk menipunya. Dia benar-benar licik. Kemudian, emas, api, dan tuyumeng menemukan saya dan pendeta air. Baru pada saat itulah saya tahu bahwa mereka tidak memperlakukan tubuh yang menyegel kekuatan pembantaian seperti yang saya lakukan. Sebaliknya, mereka menyempurnakannya menjadi kekuatan mereka sendiri. Itu adalah satu-satunya cara mereka bisa mengendalikan kekuatan pembantaian, kata kepala pohon tua. Kamu tertipu oleh penampilan Blut Lotus dan tidak tega memurnikannya untuk mengontrol kekuatan, kan? Muyu bertanya. Ya, jika aku tidak memurnikannya, aku sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Itu sebabnya aku harus menghabiskan banyak energi untuk menghadapinya sesekali. Setelah Blut Lotus mendapatkan kepercayaan saya, dia tiba-tiba menyerang saya suatu hari ketika saya sedang berhadapan dengan kekuatan. Dia membunuhku dan mengambil alih kekuasaan. Kepala pohon tua merasa sangat tidak berdaya ketika memikirkan hal ini. Siapa sangka niat baiknya akan berujung pada kesalahan besar, sehingga Blut Lotus berhasil mengambil alih kepemimpinan darinya. Hati bodi memungkinkan saya menghindari bencana. Pohon bodilah yang menyelamatkan Anda sebelumnya. Itu adalah pohon Dewa Muyu Meng kami. Asal-usulnya sangat kuno. Blut Lotus sangat akrab dengan cara dia mengendalikan kekuatan pembantaian. Dia menggunakan kekuatan pembantaian untuk mempengaruhi pikiran rakyatnya dan mengendalikan mereka. Saya membawa Muyu Meng yang tidak terkendali untuk bersembunyi di sini. Ini adalah wilayah Sui Yumeng. Blut Lotus tidak akan datang ke sini begitu saja, kata kepala pohon tua. Apakah Prius Water tidak berencana bergabung dalam pertempuran? Muyu bertanya. Pendeta air juga tidak suka bergabung dalam pertempuran. Namun, dia belum menemukan kekuatan pembantaian roh Lord Suan Ming. Atau lebih tepatnya, dia menemukannya tetapi tidak menyentuhnya. Bagaimanapun, bantuannya lah yang menyelamatkanku. Dia juga bersedia memberi kami tempat ini. Blut Lotus masih belum tahu aku masih hidup, kata kepala pohon tua. Pantas saja lokasi kepala pohon tua saat ini seperti sebuah pulau terpencil di lautan luas. Prius Sui Yumeng adalah seorang Yumeng yang cukup baik. Kepala pohon tua melanjutkan dengan ekspresi serius, kekuatan membunuh dari pohon yang dikendalikan oleh Blut Lotus jauh lebih kuat dari milikmu, jadi pohon yang dia kendalikan sangat tidak bisa dihancurkan olehmu. Saya pikir kamu masih menolak kekuatan membunuh itu. Jika kamu jika kamu tidak menerima kekuatan itu, mulingmu tidak akan bisa mengeluarkan potensinya sepenuhnya. Kemampuannya sangat dahsyat. Selama Anda mengakuinya, pohon yang diubahnya tidak akan takut pada apapun, termasuk. Pemimpin pohon tua memandang ke arah Luo Sang dan melanjutkan, api. Luo Sang mendengus tanpa komitmen. Kami memiliki kekuatan untuk menghancurkan teratai darah. Jika tiga pendeta Yumeng lainnya tidak datang, kami berdua akan membunuh teratai darah, kata Muyu. Kalian berdua bisa membunuh Suelian. Kepala pohon tua sangat terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan Blut Lotus. Bahkan jika dia bertarung dengan Blut Lotus sekarang, dia tidak akan bisa melawan. Kami tidak membutuhkan kemampuan Yumeng untuk membunuhnya, kata Luo Sang acuh tak acuh. Kepala pohon tua memikirkan sesuatu dan mengangguk, saya lupa bahwa Anda adalah murid Jian Ying Chen Feng. Jian Ying Chen Feng memang orang yang hebat. Lain kali kita bertemu dengannya, dia tidak akan seberuntung itu. Muyu sudah tahu cara membunuh teratai darah ini. Kepala pohon tua menggelengkan kepalanya, kamu masih meremehkan kekuatan membunuh. Kali ini, Blut Lotus pasti akan meninggalkan pegunungan Moyun untuk mendapatkan kekuatan membunuh yang lebih kuat. Mereka akan terus-menerus membunuh. Setiap kali mereka membunuh seseorang, kekuatan mereka akan meningkat sedikit. Saat kita bertemu mereka lagi, kekuatan mereka pasti akan meningkat satu level. Muyu mengerutkan kening. Yumon telah membunuh di dunia budidaya. Jika apa yang dikatakan kepala pohon tua itu benar, maka dia dan Luo Sang perlu segera meningkatkan kekuatan mereka. Aku hanya bisa menaruh harapan Muyu Meng padamu sekarang. Kamu sudah mendapatkan kekuatan membunuhmu sendiri. Selanjutnya, kamu harus. Kami tidak akan menyatu dengan Raja Roh Yumeng, kata Luo Sang terus terang. Kepala pohon tua memandang Muyu, itukah maksudmu? Saya ingat Anda ingin menghidupkan kembali seseorang. Jika Anda tidak bergabung dengan mereka, Anda tidak akan dapat menggunakan kekuatan domain Lord Gaumang. Muyu tidak langsung menjawab. Menghidupkan kembali Deadwood Daddy adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Namun, jika dia ingin berhasil menggunakan, hidup dan mati dalam sekejap mata, secara lengkap, dia harus menjadi seperti Siang Nan. Dia tidak akan mempertimbangkan ini sampai dia menemukan Sol Return. Kepala pohon tua, kami di sini untuk menemukan basis formasi lima elemen. Bisakah Anda menemukan cara untuk membantu kami mendapatkannya? Muyu mengesampingkan topik ini untuk sementara waktu. Itu tidak masalah. Berapa banyak yang kamu inginkan? Lebih banyak lebih baik. Kepala pohon tua merenung sejenak, ya, tapi itu akan memakan waktu. Basis pembentukan lima elemen sangat berharga bagi kami. Kepala pohon tua, ada satu hal lagi yang perlu kutanyakan padamu. Apa itu? Bagaimana cara menekan kekuatan membunuh? Muyu duduk bersila di bawah pohon bodi. Pohon bodi memancarkan cahaya hijau redup yang menyelimuti tubuh Muyu. Dia telah bertanya kepada kepala pohon tua tentang menekan kekuatan membunuh, dan kepala pohon tua memintanya untuk datang ke sini. Pohon bodi memancarkan ritme aneh yang selaras dengan aura Muyu. Dia memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya dan dengan serius membimbing kekuatan membunuh di tubuhnya. Namun, begitu dia menutup matanya, segala macam kenangan muncul satu demi satu. Langit dipenuhi api, bilah tajam, pasir, dan kekuatan membunuh yang mengerikan. Sekelompok wajah yang berapi-api berperang melawannya, ingin menyerahkannya kepada tiga pendeta Yu Meng untuk dieksekusi. Mayat keluarga Suan Zeng Tang dan penguasa kota lama melayang di atas menara gerbang kota. Putus asa, putus asa, patung tuannya hancur, api berkobar di mana-mana di kota Dongsha, pasir berterbangan, pedang berkilat, segala macam jeritan, memohon ampun. Saya ingin melindungi dunia ini. Saya suka di sini, kata Tuan Xiao. Kata Master dalam ingatan Xiao Suai. Ketika guru mengucapkan kalimat ini, dia sangat tenang dan santai. Muyu tahu apa arti kalimat ini. Itu adalah tekad guru. Tuan Xiao Suai selalu menjadi orang yang santai, tapi dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Kalimat inilah yang dikatakan guru Xiao Suai kepadanya. Itu bergema di benak Muyu seperti bel besar, menyebabkan seluruh pikirannya bergetar. Muyu tiba-tiba membuka matanya. Dia terengah-engah, hatinya yang dingin panik, tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kekuatan membunuh masih menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menekan kekuatan ini. Mengapa? Apa arti dunia kultivasi yang kotor ini bagi guru Xiao Suai? Muyu mengepalkan tangannya dengan erat. Aura di sekujur tubuhnya gelisah dan gelisah. Ia tersapu, dan kekuatan mengerikan meledak di pohon bodi. Namun, ketika kekuatan membunuh bersentuhan dengan pohon bodi, pohon itu meleleh seperti salju. Aura pohon bodi masih riang menyebar di udara. Sinar matahari yang jarang tersebar melalui dedaunan dan mendarat di tubuh Muyu. Itu sangat hangat dan nyaman, tapi tidak bisa mencairkan rasa dingin di tubuh Muyu. Pohon ini sangat ajaib. Suara luosang terdengar dari samping. Dia sedang duduk di dahan pohon belalang sambil bersandar pada batang pohon. Pohon bodi memang sangat ajaib. Pepohonan di sekitarnya tinggi dan kuat, tingginya beberapa ratus meter. Sinar matahari tidak bisa menembus tempat lain, tapi bisa menembus bayangan sekitarnya dan menyinari pohon bodi, pohon bodi, dan tubuh Muyu. Seolah-olah sinar matahari di langit diciptakan khusus untuk pohon ini. Muyu menunduk dan tidak menjawab. Luosang tidak melihat ekspresi tuannya ketika dia mengucapkan kata-kata itu, jadi dia tidak akan mengerti. Namun, Muyu tidak bisa melupakannya. Kalimat itu membuat Muyu tidak bisa tenang. Intinya bukanlah apa arti dunia ini bagi guru, tetapi apa arti dunia ini bagi Anda, kata Luosang acuh-ta'acuh. Lalu apa arti dunia ini bagimu? Muyu balik bertanya. Youmon dan manusia di dunia ini tidak bisa mentolerirku, tapi kenapa aku memerlukan izin mereka untuk bertahan hidup di dunia ini? Menurut orang-orang yang tidak menyukaiku ini, siapakah mereka? Jika mereka ingin membunuhku, aku akan membunuh mereka. Luosang mendengus pelan dan melanjutkan, dulu ketika kamu berada di gurun, kamu mengatakan bahwa kamu ingin melakukan urusanmu sendiri. Aku sudah memahami logika ini. Muyu terdiam. Dia memiliki prinsipnya sendiri sebagai pribadi. Dulu, dia adalah orang yang tidak berperasaan dan suka membuat masalah di mana-mana. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Jika ada yang menipunya, dia pasti akan membalasnya. Saat itu, dia bahkan tidak melepaskan lelaki tua yang sangat dihormati dari sekte alkimia yang menjaga pavilion. Dia percaya bahwa dalam hidup, melakukan apa yang membuatnya bahagia sudah cukup. Oleh karena itu, dia selalu melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia akan melindungi orang-orang yang memperlakukannya dengan baik. Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang ingin membunuhnya. Namun, tuannya selalu percaya padanya. Hal itu tak tergoyahkan dalam hatinya. Ketika dia mendengar gurunya mengucapkan kata-kata itu kepada suai kecil, dia teringat akan pembantaian seluruh kota pasir timur. Dia sekali lagi meragukan keputusannya. Luosang berkata, Guru berkata bahwa apapun yang terjadi, selama kamu hidup sesuai hatimu, itu benar. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, membantai seratus ribu orang adalah hal yang benar bagi kita. Tetapi bagi guru, yang ingin melindungi dunia ini, itu salah. Membantai seratus ribu orang di kota pasir timur hanya karena dia ingin mencari keadilan bagi keluarga Suan Zeng Tang dan penguasa kota lama. Muyu tidak menyesalinya, tapi dia tidak bisa mengatasi rintangan di hatinya ini. Dia tidak bisa mengatasi rintangan tuannya. Ketika seseorang memiliki hati nurani yang bersih namun bertentangan dengan keinginan tuannya, bagaimana seseorang dapat menentukan apakah hal tersebut benar atau salah? Menurutmu apa pendapat guru tentang masalah ini? Luosang bertanya. Aku tidak tahu. Guru tidak akan menyalahkan kita. Dia tidak pernah menyalahkan kita. Dia mengatakan bahwa ada banyak hal yang perlu kita alami sendiri. Jadi meskipun kita membantai seluruh kota, tidak peduli betapa sedihnya guru, dia tidak akan mengatakannya apapun, kata Luosang. Kamu bukan tuan. Muyu menjawab dengan dingin. Dia tidak menyukai cara Luosang memandang masalah ini dari sudut pandang tuannya. Keheningan berlangsung lama, hanya dedaunan di hutan yang bergemerisik dan bergoyang lembut, diiringi kicauan burung yang harmonis, bergema di negeri yang tenang ini. Luosang berkata, Kamu benar. Saya bukan guru, tapi setidaknya aku tahu arti hidupku. Saya ingin menjadi lebih kuat, membunuh jalan saya ke istana tiga kali lipat, menyelamatkan guru, melindungi Lanlinger, dan melindungi semua orang di gunung Luoshen. Biarpun dunia ini hancur, itu tidak ada hubungannya denganku. Tetapi ini ada hubungannya dengan guru. 856. Luosang dan Muyu tidak banyak berinteraksi, tapi setidaknya dia memperlakukan Muyu sebagai adik laki-lakinya. Dia menjalani kehidupan yang sangat lugas, tidak ingin memikul tanggung jawab dunia ini dan tidak ingin mempertimbangkan perasaan tuannya. Namun, Muyu tidak bisa, karena orang harus memikul segala macam tanggung jawab di dunia ini. Dia ingin membangkitkan Deadwood Daddy, yang merupakan tanggung jawab seorang putra. Dia ingin menyelamatkan gurunya, yang merupakan tanggung jawab seorang murid. Saat dihadapkan dengan seluruh dunia kultivasi, dia juga ingin berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Namun, gurunya ingin melindungi dunia budidaya ini. Dia ingin menjadi murid yang baik, jadi dia harus membantu gurunya. Namun, dunia kultivasi ini sangat keruh, dan para penggarap sangat takut akan kematian. Dia tidak mengerti maksud tindakannya. Dia tidak tahu mengapa tuannya ingin melindungi dunia ini. Matahari menyinari tubuh Muyu, tapi hati Muyu masih dingin. Suai kecil bergumam di tangan Muyu dan berbalik, tapi tidak ada tanda-tanda bangun. Dia tampak kelelahan. Serangan pedang kemarin telah menghabiskan banyak energinya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini di masa depan. Aku akan melindungimu. Mata Muyu hanya menunjukkan sedikit emosi ketika dia melihat Suai kecil. Si kecil sederhana ini tidak merasa khawatir sepanjang hari dan selalu tertawa dan bercanda. Namun, dia juga pernah mengalami banyak penderitaan di masa lalu. Jika dia tidak terluka parah, mustahil dia kehilangan ingatannya. Tiga hari kemudian, pemimpin pohon tua telah menyiapkan yayasan susunan lima elemen untuk mereka. Fondasi susunan ini tidak sebanyak susunan teleportasi lima elemen Yumeng, tetapi masih banyak. Pemimpin pohon tua berkata bahwa sebagian dari yayasan susunan lima elemen berasal dari bantuan pendeta Sui Yumeng. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mengumpulkan sebanyak itu. Kekuatan membunuhnya sangat kuat. Saat itu, aku tidak menggabungkannya ke dalam tubuhku. Aku hampir tidak bisa menekannya dengan bantuan pohon bodi. Namun, setelah menggabungkannya ke dalam tubuhmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya tergantung padamu. Setelah Blut Lotus dan tiga prias Yumeng lainnya memperoleh energi pembantaian, mereka langsung menyempurnakannya dan tidak perlu menekannya. Saya khawatir satu-satunya yang tahu cara menekan energi itu adalah Lord Spirit Lord. Anda bisa bertanya pada Lord Gaumang. Kepala Pohon Tua tahu bahwa Muyu gagal menekannya dengan bantuan pohon bodi. Dia juga tahu bahwa Gaumang disegel di tubuh Muyu, jadi dia memberi saran pada Muyu. Terima kasih. Muyu tidak berniat bertanya pada Gaumang. Dia bisa berkomunikasi dengan Gaumang di dalam tubuhnya, tapi di saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Gaumang bukanlah eksistensi yang bisa dipercaya. Formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga masih sangat kokoh. Dengan kekuatan pembantaian, mereka sebenarnya bisa membuka segelnya secara langsung. Namun, Muyu dan Luo Sang memilih untuk tidak menyentuh segelnya. Bisakah kita bertemu pendeta Sui Yumeng? Muyu bertanya. Mereka telah berada di wilayah Sui Yumeng selama berhari-hari, tetapi mereka belum melihat pendeta Sui Yumeng muncul. Muyu berpikir sopan menyambutnya. Kepala Pohon Tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata bahwa dia tidak ingin terlibat dalam masalah antara kamu dan empat pendeta Yumeng lainnya, jadi tidak perlu bertemu dengannya. Membantu Muyu dan Luo Sang sama saja dengan diam-diam melawan empat Yumeng oracles. Berbeda dengan tiga oracle Yumeng lainnya, pendeta Sui Yumeng tidak melakukan pembantaian di tiga benua, yang menunjukkan bahwa dia ingin menjalani kehidupan yang damai dan tidak ingin terlibat dalam urusan Yumeng lainnya. Selama Dewa Roh Yumeng tidak kembali, keempat pendeta Yumeng lainnya tidak akan memiliki kemampuan untuk memaksa pendeta Sui Yumeng untuk tinggal bersama mereka. Kalau begitu, Kepala Pohon Tua, bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Muyu bertanya. Saya telah mengatur formasi teleportasi. Anda dapat menggunakannya untuk meninggalkan pegunungan Moyun. Formasi teleportasi yang kamu datangi sebelumnya sedang diawasi oleh Yumeng yang lain, jadi tidak bisa digunakan, kata Kepala Pohon Tua. Kepala Pohon Tua, terima kasih, kata Muyu. Kepala Pohon Tua itu tertawa dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku masih percaya padamu. Muyu tidak tahu apakah Kepala Pohon Tua itu percaya bahwa dia bisa mengubah perang ini, atau dia bisa bergabung dengan Goomang di tubuhnya. Dia tidak mau terlalu memikirkannya. Tidak peduli apa, dalam keadaan seperti ini, Kepala Pohon Tua ada di sisinya. Ini sudah cukup. Di bawah pimpinan Kepala Pohon Tua, mereka sampai pada formasi teleportasi sementara. Formasi teleportasi ini akan memindahkan mereka ke suatu tempat dekat kota Lansi. Titik teleportasi di tempat itu dikendalikan oleh Sui Yumeng, dan Kepala Pohon Tua telah memberitahu Sui Yumeng lainnya. Formasi teleportasi lima elemen bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Muyu dan Luo Sang ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah danau. Danau ini terletak di puncak gunung. Dulunya terlihat seperti gunung berapi, namun kini gunung tersebut telah dipenuhi hujan dan berubah menjadi danau. Muyu dan Luo Sang terbang ke pantai. Segera, 10 Sui Yumeng muncul di air. Mereka melompat ke udara dan menatap mereka. Kamu harus segera pergi. Pemimpinnya adalah seorang pria berbaju biru. Dia memandang Muyu dan Luo Sang dengan tatapan tidak ramah. Namun, dia tidak bergerak. Dia tahu bahwa orang-orang yang diteleportasi ke sini diperintahkan oleh pendeta Sui Yumeng. Kami tahu, jawab Luo Sang dingin. Pergi ke timur. Kota Lansi ada di sana, kata Yumeng yang berpakaian biru. Terima kasih banyak. Muyu mengangguk. Keduanya bergegas ke langit dan menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh gunung dengan berbagai ukuran. Yang tertinggi tidak lebih dari 100 meter, dan yang terpendek hanya 10 meter. Kaki setiap gunung kecil tertutup air yang mengalir. Di sekeliling pegunungan ini, terdapat sebuah danau kecil di puncak setiap gunung. Ada rumah-rumah yang terbuat dari es di kaki gunung atau di tengah gunung. Ada juga beberapa Sui Yumeng berwujud manusia yang sibuk di pegunungan. Sepertinya ini juga merupakan tempat berkumpulnya Sui Yumeng. Muyu dan Luo Sang tidak tinggal. Mereka menuju ke timur. Bahkan dengan kecepatan tahap transendensi kesengsaraan, mereka membutuhkan waktu 2 jam untuk melihat garis besar kota Lansi. Namun, mereka tidak berencana pergi ke kota Lansi kali ini. Sebaliknya, mereka pergi ke Clearwater City. Di sanalah Raja Iblis Sa Ying di segel. Clearwater City terletak di tengah gurun. Letaknya sangat jauh dari kota Lansi. Keduanya terbang sepanjang hari sebelum mencapai tepi gurun. Gurun terbentang sejauh mata memandang. Panas sekali. Angin bertiup kencang dari waktu ke waktu, meninggalkan tirai pasir kuning. Perbukitannya bergelombang. Bahkan jika mereka meninggalkan jejak kaki di bukit pasir, mereka akan segera tertutupi. Muyu melangkah ke langit di atas gurun lagi. Clearwater City adalah rumahnya. Rumah ini tidak memiliki tandanya. Namun, dia memilih untuk membantu dan melindungi keluargamu. Sekarang setelah dia kembali, dia menyadari bahwa dia tidak tahu bagaimana menghadapi keluargamu. Mu Hao dan Mu Xin selalu memuja Muyu. Mereka mengira Muyu adalah pahlawan besar umat manusia. Di masa depan, dia akan memimpin para penggarap untuk bertarung sampai mati dengan Yu Mon. Namun, bagaimana dengan sekarang? Setelah kejadian di kota pasir timur, Muyu tahu bahwa dia jauh dari kakak laki-laki heroik di hati Mu Hao. Setelah terbang kurang lebih 14 jam di gurun pasir, langit baru saja cerah. Mereka berdua sudah lama tidak beristirahat. Luo Sang tahu bahwa rumah Muyu berada di Clearwater City. Dia bertanya, apakah Anda ingin kembali ke Clearwater City untuk melihatnya? Garis besar kota Clearwater terlihat samar-samar di kejauhan. Ini adalah sebuah oase di padang pasir. Saat ini, ia tidak aktif dalam gelombang panas. Arai pertahanan kota memblokir semua gelombang panas di luar, memungkinkan seluruh kota mempertahankan pemandangan seperti musim semi. Ada juga patung dewa sejati di gerbang kota Clearwater City. Patung dewa sejati sedang memandangi dua pengunjung di kejauhan. Pedang surgawi di tangannya terbang dan jubah hijaunya berkibar. Seolah-olah dengan patung ini, seluruh kota aman. Muyu memandang Clearwater City dan akhirnya menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menghancurkan Clearwater City lagi. Dia memahami bahwa situasi di kota pasir timur tidaklah unik. Terlepas dari kota mana, para penggarap tidak memiliki semangat juang saat menghadapi Yumon. Ini karena mereka sudah lama melupakan ras Yumon itu dan bagaimana mereka harus menghadapi Yumon. Para kultifator terbiasa memiliki seseorang yang berdiri di depan mereka pada saat-saat kritis dan bertarung melawan Yumon demi mereka. Entah itu Suot Sado, Chen Feng, Istana Tiga Kali Lipat, atau bahkan Muyu saat itu, mereka telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan kota pasir timur. Namun, kepengecutan dan kesediaan mereka untuk berkompromi dengan Yumon telah membuat Muyu sangat kecewa. Kalau begitu ayo pergi, kita akan langsung menuju ke Gurun Kematian. Luosang berbelok di tikungan dan menuju ke arah Gurun Kematian. Pasir di pinggiran Gurun Kematian mengalir dengan lembut seperti air. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Tempat ini sudah tidak asing lagi bagi mereka. Konflik sebelumnya disebabkan oleh Siang Nan. Beberapa dari mereka juga telah memperjelas posisi mereka di sini. Namun, saat mereka tiba di dekat Gurun Kematian, sekelompok sosok muncul di langit di atas Gurun Kematian. Muyu sedikit mengernyit. Itu adalah ras iblis. Berhenti. Kamu tidak diperbolehkan datang ke sini. Pemimpinnya adalah ras iblis tahap integrasi tubuh. Ketika dia melihat Muyu dan Luosang, ekspresinya menjadi sangat serius. Kemudian, beberapa ras iblis tahap integrasi tubuh lainnya bergegas keluar dari dasar Gurun Kematian dan menghalangi jalan Muyu dan Luosang. Enyahlah. Luosang berkata dengan acuh tak acuh. Aura panas keluar dari tubuhnya. Itu jauh lebih intens daripada gelombang panas yang bergulung-gulung di Gurun. Teman kecil Muyu. Sebuah suara terkejut datang dari dasar Gurun Kematian. Kemudian, sosok dokter tua itu muncul di depan Muyu. Jangan kasar. Ini adalah teman kecil Muyu, dermawan terbesar dari ras iblis kita. Dokter tua itu buru-buru memarahi anggota Demon Rache lainnya. Anggota Demon Rache lainnya juga mengenali Muyu saat ini. Mereka sedikit bingung. Bagaimanapun juga, Muyu telah membunuh Longki, yang sangat berbakat di tahap sintesis bentuk, selama pertemuan Rising Dragon. Selain itu, Long Xingyun dan Long Kesuang juga telah dibunuh oleh Muyu. Mereka belum mengenalinya sekarang, jadi mereka masih sedikit takut. Dokter tua, mengapa kamu ada di sini? Muyu mengangguk sebagai jawaban. Dokter tua itu maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Muyu, mohon maafkan kami. Anggota ras naga itu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Mohon maafkan mereka karena telah menyinggung Anda. Seperti ini, kami datang ke sini berdasarkan petunjuk yang Anda berikan dan menemukan tempat Lord St. Eagle di segel. Kami sekarang mencoba mencari cara untuk membuka segel tersebut. Lalu kenapa kamu, seorang praktisi medis, ada di sini? Muyu bertanya. Dokter tua itu berkata dengan canggung, karena saya dulu diam-diam datang ke wilayah ras manusia untuk memetik tumbuhan atau pergi ke kota ras manusia untuk membeli jamu. Saya cukup akrab dengan ras manusia, jadi saya diminta untuk memimpin tim di sini. Kamu ingin membuka segel hanya dengan beberapa dari kamu? Muyu melirik anggota demon Rachel lainnya dan bertanya. 857. Dokter tua itu dengan cepat berkata, bukan itu masalahnya. Lebih dari 10 hari yang lalu, leluhur keraputi membawa kita ke sini. Dia berencana untuk membuka segelnya sendiri. Awalnya, dia ingin membukanya dengan kekerasan, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa itu tidak akan berhasil. Jadi, dia membiarkan kita berjaga di sini dulu. Muyu tidak terkejut dengan hasil ini. Jika segel yang dipasang oleh tuannya bisa dipatahkan dengan kekerasan, Raja Monster pasti sudah terbebas dari segel itu sejak lama. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Di mana monyet berbulu tua sekarang? Muyu bertanya. Ketika dokter tua itu mendengar bagaimana Muyu berbicara kepada leluhur keraputi, dia tersenyum canggung. Namun, dia tahu hubungan antara leluhur keraputi dan Muyu, jadi dia hanya bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Dia menjawab, leluhur keraputi sekarang berada di kota Kingsui. Dia berkata dia mungkin akan menemukanmu untuk menyelesaikannya. Saya tidak menyangka kamu akan datang ke sini dulu. Muyu tidak punya waktu untuk peduli dengan leluhur keraputi. Dia harus menggunakan formasi pencarian naga untuk menemukan siang nan dan orang kesembilan dari kehidupan kekal sesegera mungkin. Evakuasi orang-orangmu dari gurun kematian. Ada yang harus kita lakukan, kata Muyu singkat. Dia ingin menggunakan leluhur elang pasir sebagai panduan untuk menemukan lokasi siang nan. Muyu tidak ingin monster Rache hadir. Ini. Itu terkait dengan keselamatan leluhur elang pasir. Dokter tua itu juga sangat malu. Namun, ras monster tahap kombinasi di sebelahnya berteriak, ini adalah tempat tersegel leluhur elang pasir. Kalian berdua tidak diperbolehkan masuk. Muyu dan Luo sang menatapnya dengan dingin. Dua aura pembunuh yang sangat berbeda langsung jatuh ke tubuh monster Rache. Pria itu merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es di gurun yang begitu panas. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketidakpastian. Dokter tua itu segera berdiri dan berkata, Muyu, teman kecil, saya yakin kamu tidak akan menyakiti leluhur elang pasir. Bagaimana kalau kita mengirim seseorang untuk melapor ke leluhur keraputi dulu? Bagaimana kalau kita menunggu dia datang dan membiarkanmu masuk? Tidak baik. Luo sang telah jatuh ke dalam gurun kematian. Muyu tidak ingin menjelaskan terlalu banyak dan mengikuti. Ketika penjaga monster Rache melihat Muyu dan Luo sang, mereka ingin menghentikan mereka. Tetapi dokter tua itu menatap mereka, menyuruh mereka untuk tidak menghentikan mereka. Muyu berjalan ke dasar gurun kematian. Setan-setan itu telah menggali lubang yang terhubung ke tanah. Mereka sepertinya mewaspadai segel di sekitar Raja Iblis elang gurun, takut kalau sesuatu yang salah akan menyebabkan segel itu runtuh. Gerakan penggalian monster Rache sangat hati-hati, tapi Muyu tidak memiliki banyak kesabaran. Pedang klon bayangan di tangannya menebas, dan pedang sedingin eski jatuh, langsung membelah gurun. Untuk sesaat, pasir dan tanah beterbangan, dan suara gemuruh terdengar. Ekspresi dokter tua dan anggota klan Iblis lainnya berubah drastis. Mereka telah melakukan penggalian dengan hati-hati selama beberapa hari terakhir. Mereka tidak menyangka Muyu akan menghancurkan pekerjaan mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yang tersegel di bawah adalah Raja Iblis elang pasir, Hai Dong Ching. Dokter tua itu buru-buru datang dan berkata, teman kecil Muyu, ini, ini tidak terlalu bagus, bukan? Tapi nenek moyang pasir elang adalah. Jika runtuhnya gurun kematian bisa membunuh Hai Dong Ching, maka dia tidak perlu menjadi Raja Iblis. Muyu dengan acuh-ta'acuh melambaikan pedang klon bayangan di tangannya lagi, menghancurkan seluruh gurun kematian. Terowongan yang digali dengan hati-hati oleh monster Rache juga hancur. Kemudian, energi spiritual yang kuat menyapu kembali, menghamburkan pasir dan tanah di sekitarnya. Segera, sebuah altar terungkap. Muyu mengabaikan ras monster. Pola susunan yang kuat keluar dari tangannya dan menutupi seluruh area, mengisolasi ras monster dan mencegah mereka memata-matai situasi. Dokter tua itu tidak bisa menahan tawa getir. Dia bisa melihat bahwa kepribadian Muyu telah mengalami perubahan drastis, dan dia sendiri tidak bisa menghentikannya. Dia buru-buru mengumpulkan anggota monster Rache dan mengirim yang tercepat ke Clearwater City untuk menemukan Raja Iblis Keraputi untuk mempertahankan benteng. Sosok Raja Iblis elang pasir sedang duduk bersila di atas altar. Kepalanya menunduk, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Altar itu dikelilingi oleh segel yang kuat. Segel ini dibuat oleh Jian Ying dan Chen Feng. Mereka sangat kuat, dan tidak mungkin menghancurkannya dengan paksa. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya dari segel? Luo Sang bertanya ketika dia mendarat di samping altar. Beri aku waktu. Aku seharusnya bisa membuka segel guru. Bantu aku mengawasi anggota monster Rache di luar. Jangan biarkan mereka menimbulkan masalah. Muyu membentuk segel dengan tangannya dan menggabungkannya dengan segel di altar. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, Muyu tidak akan berdaya melawan susunan ini. Namun, energi spiritual segel itu semakin melemah. Mungkin akan hilang sepenuhnya dalam beberapa tahun. Muyu tahu cara memasuki altar. Pola susunan di altar menyala dengan sinar cahaya kemasan. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari altar dan melayang di udara, memancarkan aura kuno dan husuk. Rache ini dibuat dengan kekuatan alam. Energi spiritual dari fondasi susunan tersebut berasal dari seluruh gurun. Dan ketika Muyu dan Luo Sang mendekat, mereka tanpa sadar menjadi bagian dari fondasi susunan. Muyu mengikuti spirit aray dan dengan hati-hati menyimpulkan aturan deduksi seluruh spirit aray. Teknik susunan masternya sangat luar biasa. Bahkan Muyu merasa sulit menyimpulkannya. Ini karena dia belum mempelajari teknik susunan masternya, jadi dia tidak tahu banyak tentangnya. Muyu duduk bersila di tanah. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam altar dan membenamkan dirinya dalam barisan tuannya. Dia telah mencoba menyimpulkan susunan di bawah lembah pemakaman masal, tapi itu terlalu mendalam. Muyu tidak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, susunan ini jauh lebih lemah, sehingga dia bisa mengatasinya. Tujuh hari berlalu dengan cepat. Muyu membutuhkan tujuh hari untuk akhirnya memahami struktur seluruh susunan. Dia juga tahu cara memecahkannya. Luo Sang menunggu di luar, dengan dingin menatap ras monster itu. Dia tidak cemas. Dia tahu betapa kuatnya susunan masternya. Bagaimana bisa begitu mudah untuk melepaskan diri dari segelnya? Raja monster keraputi duduk di bawah tenda besar. Sekelompok ras monster dengan hormat mengipasinya dengan kipas angin. Ada sebuah meja di depannya. Meja itu dipenuhi berbagai jenis pisang dan buah-buahan. Dia benar-benar tahu bagaimana menikmati dirinya sendiri. Wah, menantu murahanku belum merusak susunannya. Raja monster keraputi memandang Luo Sang dengan malas. Dia telah menerima laporan dari bangsanya sendiri pada hari Muyu mulai membuka segelnya. Dia datang ke gurun kematian, tetapi dihentikan oleh Luo Sang. Untungnya, Muyu ada di dalam. Jika itu orang lain, dia pasti sudah bertarung dengan Luo Sang. Luo Sang hanya menatap Raja Monster Keraputi dengan mata dingin dan tidak menjawab. Raja Monster Keraputi mendengus. Dia sangat tidak puas dengan sikap Luo Sang. Dia mengomel, Nak, jangan berpura-pura di depanku. Apa menurutmu aku tidak tahu kemampuanmu. Aku bisa menanganimu hanya dengan satu tarikan napas. Raja Monster Keraputi tidak sedang membual. Kekuatannya hampir pulih. Itu lebih dari cukup untuk menghadapi Luo Sang. Anda dapat mencoba. Luo Sang menyilangkan tangannya dan mengarahkan pedang langit terbakar ke arah Raja Monster Keraputi. Raja Monster Keraputi dengan nada menghina berkata, Nak, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat. Bahkan zurong di tubuhmu tidak berani berbicara kepadaku seperti ini. Kamu ingin berurusan denganku dengan kekuatan pembantaian kecil ini. Luo Sang memandang Raja Monster Keraputi dengan dingin tanpa fluktuasi apapun. Raja Monster Keraputi memandang Luo Sang dengan malas dan berkata, Wah, saya tetap menyarankan Anda untuk menggunakan lebih sedikit kekuatan itu. Meskipun kekuatan pembantaian sangat kuat, itu bukan milik Anda. Anda tidak dapat menerimanya, tetapi Anda tetap menggunakannya. Apakah kamu pikir kamu akan mendapatkan akhir yang baik? Itu bukan urusanmu. Tentu saja itu bukan urusanku. Tapi menantu murahan di dalam itu berbeda. Saya tidak melihatnya selama beberapa hari. Saya bisa merasakan permusuhannya hanya dengan berdiri di sini. Dia baik-baik saja saat pergi terakhir kali, tapi sekarang dia tampak menjadi orang yang berbeda. Saya ingin tahu apa yang terjadi padanya. Raja Monster Keraputi menyilangkan kakinya dan terus mengayunkannya. Dia juga membuang kulit pisang. Sudah banyak kulit pisang yang terbakar di gurun depan. Apa yang terjadi padaku bukanlah urusanmu. Muyu perlahan keluar dari formasi susunan, dan melirik Raja Iblis Keraputi dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Raja Monster Keraputi tidak marah dan berkata, Nak, kamu bersedia keluar. Apakah segel Haidong Ching telah rusak? Itu telah rusak. Yah, kalian berdua bisa tersesat. Raja Monster Keraputi berdiri dan memasukkan separuh pisang di tangannya ke dalam mulutnya. Muyu menatap dingin ke arah Raja Monster Keraputi dan berkata, Aku bisa membuka segelnya, dan aku juga punya cara untuk memperkuat segel itu selama lima ribu tahun lagi. Apakah kamu percaya padaku? Raja Monster Keraputi mengambil langkah maju dan datang ke sisi Muyu dalam sekejap mata. Gravitasi yang mengerikan tiba-tiba menimpa Muyu dan Luo Sang, mengikat mereka dengan kuat. Raja Monster Keraputi mendengus dan berkata, Aku percaya padamu, tapi kamu tidak punya kesempatan. Hahaha. Dia tertawa dan berjalan menuju barisan. Arai Muyu bisa memblokir orang-orang di tahap sintesis bentuk, tapi itu tidak bisa menghentikan orang seperti Raja Monster Keraputi. Dengan sebuah pukulan, Raja Monster Keraputi menghancurkan susunan yang telah disiapkan Muyu di luar menjadi beberapa bagian. Lalu, dia berjalan menuju Haidong Ching dengan santai. Namun, tidak lama kemudian, kutukan marah Raja Monster Keraputi datang dari altar Haidong Ching. Bajingan kecil, beraninya kamu menipuku. Apakah kamu masih ingin menjadi menantuku? Raja Monster Keraputi dengan marah datang ke sisi Muyu dan menunjuk ke hidung Muyu. Dia melompat-lompat tanpa mempedulikan citranya. Saya tidak peduli. Muyu sudah lama mengetahui temperamen Raja Monster Keraputi. Saat ini, dia telah memperkuat segel di altar. Awalnya, hanya butuh sepuluh tahun untuk menghancurkannya, tapi sekarang sepertinya butuh setidaknya seratus tahun untuk menghancurkannya. Brengsek, jika bukan karena aku tidak ingin melihat Kiao Sue menjadi janda, aku benar-benar ingin menamparmu sampai mati. Kamu membuatku kesal. Raja Monster Keraputi mengepalkan tinjunya begitu keras hingga mengeluarkan suara pecah. Ayo kita pergi, kata Muyu. Raja Monster Keraputi menjentikan jarinya dan pengekangan pada Muyu dan Luo Sang dilepaskan. Dia memarahi, bajingan kecil, beritahu aku dulu, apa yang kamu lakukan di sini. Staff penyergapan kakak senior Anda tidak akan mengatakan sepatah katapun, jadi Anda setidaknya harus mengatakan beberapa kata, bukan? Tidak ada komentar. Tentu saja, Muyu tidak akan memberitahu Raja Monster Keraputi bahwa mereka ada di sini untuk membentuk formasi pencarian naga untuk menemukan siangnan. Dengan temperamen Raja Monster Keraputi, jika dia tahu di mana siangnan berada, dia pasti akan bergegas dan memberinya pelajaran. Muyu tidak akan memberikan kesempatan seperti itu kepada Raja Monster Keraputi. Bajingan kecil, apakah kamu masih belum mengerti apa maksud Hai Dongqing? Apakah Anda mencari pemukulan? Raja Monster Keraputi mengertakkan gigi karena marah. Aku tahu maksudnya, tapi Luo Sang dan aku membutuhkan Raja Monstermu untuk melakukan sesuatu. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan menghalangi jalan kami. Apakah kamu mengancamku? Ya, Anda. Pembulu darah di Dahi Raja Monster Keraputi menonjol. Dia hanya ingin meraih Muyu dan memukulnya dengan baik. Saat ini, segel Hai Dongqing bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun teknik susunan Muyu tidak setingkat dengan teknik Jianying dan Chen Feng, dia masih bisa membantu memperbaiki hilangnya energi roh. Oleh karena itu, jika mereka ingin menyelamatkan Hai Dongqing, mereka hanya bisa mengandalkan Muyu. Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu datang ke sini untuk menimbulkan masalah tanpa alasan? Apakah Anda mencari pemukulan? Raja Monster Keraputi menahan amarahnya dan bertanya. Setiap kali dia melihat Muyu, dia sangat marah. Dia ingin mengalahkan Muyu sampai mati berkali-kali. Aku perlu menggunakan tubuh Hai Dongqing untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan ganggu aku, kata Muyu. Dia keluar untuk memperingatkan Raja Monster Keraputi. Kalau tidak, jika dia diganggu saat menggunakan formasi pencarian naga, dia akan mendapat serangan balik. Tidak, saya tidak merasa nyaman meninggalkan Hai Dongqing di tangan Anda. Bajingan kecil, kamu sangat ceroboh. Jika sesuatu terjadi padanya, Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Raja Monster Keraputi dengan tegas menolak. Bukankah aku menyelamatkan nyawamu dan Raja Monster Laut? Kapan kalian berdua pernah diintimidasi oleh saya? Muyu menjawab dengan acuh tak acuh. Apa maksudmu dengan menyelamatkan hidupku? Bajingan kecil, bersikaplah sopan kepada ayah mertuamu. Tegur Raja Monster Keraputi. Jika kamu tidak setuju, tunggu sampai Raja Monster Elanggurun keluar dalam seratus tahun. Muyu melirik Raja Monster Laut dan memberi isyarat kepada Luo Sang. Kemudian, keduanya berjalan menuju altar Hai Dongqing. Raja Monster Keraputi dengan marah memandang Muyu dan Luo Sang saat mereka berjalan ke altar. Formasi altar bisa menghentikannya, tapi itu tidak efektif melawan dua orang ini. Hal ini membuatnya sangat marah. Leluhur tua, teman kecil Muyu memiliki rasa kesopanan. Tidak akan terjadi apa-apa padanya, dokter tua itu berjalan mendekat dan berkata dengan hormat. Aku tidak perlu kamu memberitahuku hal itu. Raja Monster Keraputi memelototi dokter tua itu. Lalu, dia berjalan kembali ke tenda besar dan duduk. Dia mengupas pisang dan menggigitnya. Dia marah pada Muyu dan ingin mencari-cari kesalahannya. Dokter tua itu tersenyum canggung dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Hai Dongqing sedang duduk di altar dengan kepala menunduk. Lingkungannya ditutupi dengan arai pencarian naga yang telah dimodifikasi oleh Muyu. Dasar dari arai lima elemen berkedip-kedip dengan berbagai macam warna. Kemudian, pola formasi hijau muncul di sekitar altar dan menutupinya kembali. Setelah Muyu mengetahui segel yang dipasang oleh tuannya, dia memanfaatkan fakta bahwa kekuatan segel itu tidak cukup kuat untuk memodifikasinya secara paksa. Bagaimana jika orang itu datang dan mengganggu kita? Luo Sang bertanya. Dia tidak akan melakukannya, jawab Muyu. Muyu membagi pola formasi di tangannya lagi. Arai pencarian naga perlahan-lahan terbagi menjadi dua bagian. Kali ini, markas arai pencarian naga sudah sangat mencukupi. Muyu yakin dia bisa memperluas jangkauan pencarian dan bahkan mencakup seluruh benua. Muyu memodifikasi arai pencarian naga sehingga dapat mencari dua target berbeda pada saat yang sama tanpa mempengaruhi satu sama lain. 858. Pada saat ini, Haidong Ching telah menjadi salah satu pemandu susunan. Skala naga lain yang diberikan kepadanya oleh Raja Monster Naga Azure telah muncul di sudut lain susunannya. Ingat, berhati-hatilah saat kesadaranmu meninggalkan tubuhmu. Ada banyak hal luar biasa di dunia kultifasi. Meski aku tahu kamu memiliki kemauan yang kuat, kamu tetap harus berhati-hati. Muyu mengingatkannya lagi. Aku tahu. Luo Sang mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Haidong Ching. Kemudian, pola susunan hijau di tangan Muyu menyala lagi dan bergabung ke dalam tubuh Luo Sang. Di sisinya, sisik naganya sendiri juga berkembang dengan kuat. Dalam sekejap, itu bergetar dan menarik kesadaran Muyu keluar dari tubuhnya. Pola susunan Cian berkembang, dan aliran cahaya yang rumit dan misterius mulai berputar. Mata Muyu dipenuhi cahaya hitam dan putih. Dua berkas cahaya hitam putih membubung ke langit, memecahkan awan, dan menghilang kehamparan luas surga. Muyu merasakan kesadarannya mengalir ke tempat yang sangat jauh. Seluruh gurun ditutupi oleh kesadarannya. Arai pencarian naga membawa kesadarannya dan terus melayang, melewati jiwa dan hantu yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan terus menyebar kekejauhan. Kepala pohon tua telah memberi Muyu basis susunan yang cukup. Ketika Muyu menggunakan arai pencarian naga kali ini, jangkauan pencariannya sangat luas. Kemana kesadarannya ingin pergi, itu terserah padanya. Oleh karena itu, dia memilih arah dan segera mencari. Skala naga itu seperti mercusuar di padang pasir, membimbing Muyu maju. Menurut Raja Monster Naga Azure, selama ada seseorang dengan kehidupan abadi, maka tubuh lima elemen orang tersebut akan beresonansi dengan skala naga. Ini adalah kunci bagi Muyu untuk menemukan orang dengan kehidupan abadi. Kesadaran Muyu melayang melintasi pegunungan satu demi satu, melewati sungai yang saling bersilangan, melewati hutan hijau, melewati perubahan dunia, melewati kota-kota di dunia budidaya, melewati rumah-rumah pertanian manusia. Arai pencarian naga memiliki banyak kelemahan. Kesadarannya hanya bisa melihat bayangan samar para penggarap dan monster, seperti bola hitam. Tidak mungkin membedakan penampilan mereka yang sebenarnya. Bahkan garis besar gunung dan sungai pun sangat kabur. Seseorang hanya dapat melihat garis besarnya saja dan tidak ada yang lain. Tiba-tiba hatinya menjadi kosong. Meski di sekelilingnya banyak roh kesal yang ingin merebut tubuhnya, dia tidak peduli. Dia melihat bahwa di seluruh dunia budidaya, badai bertiup di beberapa tempat. Angin astral yang dahsyat sepertinya ingin menghancurkan segalanya. Di beberapa tempat, hujan es sebesar kepalan tangan menimpa rumah dan jalan. Di beberapa tempat, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Petir besar jatuh dari langit seolah-olah merobek lubang biru di langit. Di tengah sambaran petir, bahkan ada sesosok tubuh yang dengan berani bergerak maju. Sosok dalam guntur dan kilat. Muyu tiba-tiba gemetar. Sosok dalam guntur dan kilat itu begitu berani. Dia menarik guntur dan kilat dengan tubuhnya, membiarkan guntur dan kilat menyambarnya dengan tidak hati-hati. Ia bahkan mengusap guntur dan kilat di telapak tangannya, mengubahnya menjadi ular kecil, angsa terbang, dan kuda liar yang berlari kencang. Di langit yang dipenuhi guntur dan kilat, sosok ini sangat halus dan gesit. Dengan lambayan tangannya, semua binatang iblis dan hewan yang diubah oleh guntur dan kilat tiba-tiba meledak, berubah menjadi serpihan debu dan melayang ke bawah. Guntur debu. Muyu kaget. Debu guntur. Ketika dia kembali ke masa lalu, untuk menyembunyikan identitasnya, Deadwood Deddy meminjam kemampuan domain penentang petir abadi, dan kemampuan domain penentang petir abadi adalah debu guntur. Ketika orang dalam guntur dan kilat di depannya menggunakan guntur dan kilat, itu terlihat persis sama dengan kemampuan debu guntur. Itu dia. Itu pasti dia. Muyu mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba seluruh tubuhnya bergetar. Dia selalu ingin mendapatkan jiwa kembali ke hati, untuk membangkitkan jiwa ayah kayu mati, dan dia tahu bahwa ayah kayu mati pasti akan memberikannya kepada orang itu, penentang petir abadi, yang memiliki kemampuan domain, debu guntur. Tapi Muyu tiba-tiba tidak yakin. Azure Dragon Monster King mengatakan bahwa penentang petir abadi juga abadi, tetapi mereka tidak dapat menemukan penentang petir abadi bahkan jika mereka menggunakan formasi pencarian naga. Hal ini terutama karena para penggarap tahap Mahayana tahu cara menyembunyikan keberadaan mereka, sehingga mereka tidak akan ditemukan oleh formasi pencarian naga. Terlebih lagi, skala naga tidak merespon sosok dalam guntur dan kilat. Jadi apakah orang ini adalah penentang petir abadi atau bukan, Muyu tidak bisa mengetahuinya. Guntur dan kilat berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Setelah beberapa saat, sosok itu menghilang, dan sosok itu juga menghilang dalam guntur dan kilat. Apakah itu dia atau bukan? Apakah itu dia? Muyu menatap gunung di bawah guntur dan kilat, mencoba mencari keberadaan sosok itu lagi, tetapi tidak ada seorang pun di gunung itu. Bahkan saat ini, ia bahkan curiga bahwa dirinya sedang mengalami ilusi, karena sosok dalam formasi pencarian naga itu samar-samar, seperti bayangan, dan ia tidak dapat melihat wajah sebenarnya dari bayangan tersebut dengan jelas. Tapi sosok guntur dan kilat tadi begitu jelas. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dibandingkan dengan para penggarap seperti bayangan di sekitarnya, sosok itu sangat nyata. Itu bahkan sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Muyu dengan cepat mencari gunung itu lagi, tapi dia telah melewatkan kesempatan itu. Hanya ada sosok-sosok samar yang berlari di gunung. Muyu tahu bahwa mereka seharusnya adalah binatang iblis yang tidak dikenal, tetapi dia tidak dapat lagi menemukan sosok yang jelas. Di mana gunung ini? Kesadaran Muyu mulai dengan cepat melompat ke langit. Dia dengan kuat mengingat bentuk seluruh gunung dalam pikirannya, dan kemudian dengan cepat mencari penanda di sekitar gunung tersebut. Segera, dia melihat sebuah kota sekitar 5.000 mil di utara gunung. Garis besar kota masih sangat kabur, dan Muyu tidak begitu jelas tentang kata-kata yang tertulis di atas gerbang kota. Dia terus menjelajahi kota, mencari hal-hal yang bisa ditandai. Gunung, sungai, hutan, ini terlalu umum, dan Muyu tidak dapat menemukannya sama sekali. Di mana tempat ini? Dia terbakar rasa cemas. Ketiga benua itu sangat besar. Dia belum pernah ke semua kota, juga belum mengunjungi semua gunung dan sungai. Dia tidak tahu banyak tentang bentang alam, dan indera pengarahannya sangat buruk. Jika tidak ada orang yang membimbingnya di tempat asing, dia akan tersesat. Pada akhirnya, Muyu hanya bisa memaksakan dirinya untuk menemukan gunung yang menjulang tinggi 5.000 mil di utara kota sebagai penanda. Gunung ini seperti pedang yang patah, dan kaki gunung itu seperti gagang pedang. Ujung pedangnya menembus langit, tetapi pada titik yang paling krusial, pedang itu dipotong oleh seseorang. Muyu hanya bisa mengingat penampakan umum gunung ini. Dia kemudian pergi mencari peta tiga benua. Dia harus menemukan gunung ini, lalu menemukan kota itu, dan kemudian menemukan gunung itu. Dia awalnya ingin menemukan orang keabadian yang baru saja muncul, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menemukan orang di petir, orang yang membuat Muyu begitu bersemangat. Saat Muyu hendak menarik kesadarannya, mengakhiri pencarian, dan mencari tujuan ini, petir tiba-tiba muncul lagi di kesadaran Muyu. Dan kali ini, sosok petir itu muncul kembali. Sosok itu masih membelakangi Muyu, tapi kali ini, sosok itu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah tenggara, seolah-olah dia sengaja membimbing Muyu. Dia, dia menunjukkan arah padaku. Muyu melihat sosok yang jelas dalam petir dengan tidak percaya, dan hatinya terkejut. Tapi bagaimana mungkin, bagaimana orang itu tahu bahwa dia sedang mencarinya saat ini? Dan apa maksudnya arah yang dia tunjuk? Apakah dia memerintahkan Muyu untuk mencarinya? Pikiran Muyu penuh dengan segala macam keraguan saat ini. Apakah orang ini benar-benar imortal nilai? Jika ya, apa yang akan dia lakukan? Setelah sosok di petir itu mengulurkan tangannya dan menunjuk, dia menghilang lagi. Muyu segera mengikuti instruksi sosok itu dan mengalihkan kesadarannya ke tenggara. Ketika kesadarannya beralih ke tenggara, jangkauan formasi pencarian naga juga berbelok ke tenggara. Kesadaran Muyu melintasi gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya di tenggara. Dia telah menunggu sosok itu muncul. Saat dia mulai tidak sabar, kilat muncul lagi, dan sosok itu muncul lagi. Kemudian sosok itu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke selatan lagi. Tanpa ragu, Muyu terus menggeser jangkauan formasi pencarian naga ke selatan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan sosok petir itu, Muyu tetap pergi ke selatan untuk menyelesaikan keraguan di hatinya. Tapi kali ini, Muyu bergerak ke selatan selama lebih dari satu jam, tetapi sosok dalam petir tidak muncul lagi, seolah-olah dia telah menguap dari dunia. Muyu mulai merasa cemas, karena dia ingin tahu apakah sosok dalam petir itu adalah imortal nilai dan apa tujuannya. Ketika dia mencari ke selatan lagi, dia bergerak sekitar 10 ribu mil, tetapi masih belum ada jejak orang itu. Muyu ingin menemukan jejak orang itu dengan cepat, tetapi dia tidak menyangka formasi itu tiba-tiba menyala saat ini. Sisik naga dari Raja Monster Naga Hijau bertindak sebagai panduan formasi, dan telah bergerak ke arah pencarian Muyu. Ketika Muyu pindah ke selatan, sisik naga mulai bersinar, seolah-olah mereka telah menemukan jenisnya sendiri, menarik perhatian Muyu. Sisik naga menyala, apakah ini berarti dia telah menemukan manusia abadi? Saat ini, di pegunungan yang luas, di seberang sungai, di seberang hutan, di seberang kota, di tempat yang buram, cahaya kemasan bisa terlihat. Cahaya kemasan ini bergema dengan sisik naga dari pemandu formasi, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Mereka tampak saling menyapa dengan ramah. Apakah dia benar-benar menemukan manusia abadi? Muyu terkejut. Saat pertama kali mencari, sisik naga sebagai pemandu formasi tidak merespon. Dia hanya menemukan sosok itu di dalam petir. Untuk menentukan apakah sosok dalam petir itu adalah immortal nilai, dia telah mengikuti panduan pihak lain. Dia tidak menyangka pihak lain sedang membimbingnya untuk menemukan manusia abadi. Siapakah manusia abadi kesembilan? Apakah orang yang membimbingku untuk menemukannya adalah nilai yang abadi? 859 Muyu menjadi semakin bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat immortal nilai. Meski hanya punggungnya, dia melihat harapan untuk membangkitkan Deadwood Daddy. Bagi Muyu, hal yang paling menarik saat ini bukanlah menemukan manusia kesembilan dalam kehidupan abadi, tetapi menemukan nilai yang abadi. Karena immortal nilai membimbing Muyu, itu berarti dia pasti bisa membantu Muyu. Tapi Muyu sangat bingung saat ini. Immortal nilai adalah manusia abadi dengan kultivasi tinggi. Dia seharusnya tahu lebih baik dari siapapun apa artinya menjadi manusia abadi. Jika immortal nilai tahu di mana manusia kesembilan dalam kehidupan abadi, mengapa dia tidak melindunginya? Mengapa dia membimbing Muyu untuk datang ke sini? Muyu dengan paksa menekan keraguan di hatinya. Dia memusatkan perhatiannya pada cahaya kemasan yang beresonansi dengan skala naga. Kemudian, dia secara bertahap melihat situasi di sekitarnya. Dia juga melihat dengan jelas tempat seperti apa dia berada. Saat itu, Muyu tercengang. Dia sudah tahu di mana tempat ini karena dia pernah ke sana sebelumnya. Dengan bimbingan skala naga, Muyu secara bertahap melihat sosok dalam cahaya kemasan. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini dia melihat penampakan orang di depannya dengan jelas. Manusia kesembilan yang hidup kekal, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Muyu tiba-tiba menarik kesadarannya kembali dari tempat yang jauh dan kembali ke arah pencarian naga. Wajahnya penuh keheranan karena identitas manusia abadi di luar dugaannya. Banyak pemikiran terlintas di benaknya, dan dia dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Entah itu bagian belakang immortal nilai dalam guntur dan kilat, atau wajah manusia abadi yang baru saja dia lihat, semuanya mengejutkannya. Cahaya dari matriks pencarian naga perlahan menghilang, dan hubungan antara skala naga dan manusia abadi yang baru saja dia temukan perlahan meredup. Matriksnya berangsur-angsur stabil dan tidak lagi mengalir. Muyu duduk di matriks pencarian naga dengan kepala tertunduk dan merenung. Terlalu banyak pertanyaan dan kejutan di benaknya. Kemunculan tiba-tiba immortal nilai membuatnya tidak bisa tenang. Identitas manusia kesembilan dalam kehidupan kekal juga mengejutkannya. Seluruh tubuh Luo Sang bersinar merah. Matanya menembakkan cahaya merah ke langit. Dia masih mencari siang nan. Berdasarkan situasi saat ini, dia seharusnya belum menemukannya. Tidak, aku harus menyelesaikan semua ini. Muyu mengangkat kepalanya dan berdiri. Dia melirik Luo Sang, lalu meninggalkan altar dan segera pergi keluar Raja Iblis Keraputi. Ketika Raja Iblis Keraputi melihat Muyu datang, dia mengusir semua iblis lainnya, meninggalkannya sendirian. Dia memandang Muyu dengan wajah lucu. Apa? Apakah matriks pencarian naga menemukan orang yang Anda cari? Muyu mengerutkan kening. Bagaimana Anda tahu? Tidak peduli betapa menyelaukannya cahaya yang dipancarkan oleh arai pencarian naga, orang-orang di luar arai tidak dapat melihatnya. Muyu telah menggunakan susunan itu untuk menutupi semuanya untuk mencegah Raja Iblis Keraputi memata-matai mereka. Dia telah memodifikasi segel tuannya. Oleh karena itu, Muyu yakin hal itu dapat mencegah Raja Iblis Keraputi memata-matai mereka. Saat kamu menggunakan arai pencarian naga, kamu memata-matai orang-orang dengan kehidupan abadi. Aku merasakan aura melewatiku sejak awal. Arai pencarian nagamu tidak dapat mendeteksi keberadaanku, tapi aku tahu seseorang sedang mencariku. Kamu tidak bisa menyembunyikan ini dariku, kata Raja Iblis Keraputi dengan bangga. Jadi kamu sudah tahu siapa yang aku cari? Muyu bertanya dengan dingin. Raja Iblis Keraputi mengulurkan tangannya. Kamu tidak memata-matai ku. Bagaimana aku tahu siapa yang kamu cari? Kemudian Raja Iblis Keraputi berkata dengan percaya diri, Aku belum tahu, tapi menurutku kamu akan memberitahuku, kan? Aku tidak akan melakukannya, kata Muyu singkat. Wajah Raja Iblis Keraputi membeku. Dia memarahi dengan marah, Nak, kamu menemukan manusia hidup yang kekal dan kamu tidak memberitahuku. Muyu terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia bertanya, Kalian orang-orang panggung daceng punya cara untuk melindungi dirimu agar tidak ditemukan oleh matriks pencarian naga, kan? Raja Iblis Keraputi mendengus. Apakah kamu memintaku untuk menjawab? Jika Anda menggunakan kemampuan domain Anda, Anda seharusnya tidak lagi dapat melindungi diri Anda sendiri. Jika seseorang sedang mencari Anda saat ini, Anda akan ditemukan, bukan? Muyu ingat bahwa Nilai Zenren tiba-tiba menerobos pandangannya ketika dia menggunakan debu guntur. Saya tidak puas dengan sikap Anda. Saya menolak menjawab. Raja Iblis Keraputi menoleh ke samping. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu dapat mendeteksi bahwa aku sedang memata-matai manusia hidup kekal. Artinya, jika kamu dimata-matai olehku, kamu memiliki kemampuan untuk melacak identitasku, kan? Panggil aku ayah mertua, dan aku akan memberitahumu. Raja Iblis Keraputi menyelangkan kakinya dan berkata, Menanggapi tanggapan nakal Raja Iblis Keraputi, Muyu menganggapnya sebagai, Itu benar. Ketika Nilai Zenren menggunakan debu guntur, perlindungannya gagal, dan saya secara tidak sengaja memata-matainya. Dia segera menyadarinya dan kemudian mengetahui identitas saya. Kemudian dia membimbing saya ke manusia kesembilan dalam kehidupan kekal. Semuanya masuk akal sekarang. Muyu berkata pada dirinya sendiri sambil berpikir. Hei, bocah nakal, aku tidak mengatakan ya atau tidak. Untuk apa kamu pamer secara membabi buta? Raja Iblis Keraputi tidak bisa menahan kutukan. Nilai Zenren sudah tahu siapa manusia kesembilan yang hidup kekal. Dia seharusnya sudah lama melindungi manusia kesembilan. Jadi, dia sudah dekat dengan manusia kesembilan, tapi kenapa aku tidak menyadari keberadaannya sama sekali? Muyu bingung. Hai, bajingan kecil, menurutmu aku ini udara. Raja Iblis Keraputi awalnya ingin membuat Muyu mengaku kalah, dan kemudian dengan bangga menjawab pertanyaan Muyu untuk memperkuat prestisinya. Sayangnya, Muyu tidak membelinya sama sekali. Sebaliknya, dia mengabaikan perkataan Raja Iblis Keraputi, jadi dia sangat kesal. Nilai Zenren, siapa kamu? Muyu tidak bisa memahaminya. Raja Iblis Keraputi tidak tahan lagi dan berteriak, bajingan kecil, apakah kamu mendengarkanku? Muyu mengangkat kepalanya dan memandang Raja Iblis Keraputi dengan acuh tak acuh. Kamu baru saja bergumam begitu banyak. Jadi, kamu telah menemukan Nilai dan manusia kesembilan yang hidup kekal. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Siapakah manusia kesembilan dari surga ketiga? Raja Iblis Keraputi ingin mengalahkan Muyu. Muyu merenung sejenak dan mengingat identitas orang kesembilan. Dia berkata, saya akan melindungi orang ini sendiri. Saya tidak membutuhkan bantuan Anda. Kalau begitu, bisakah kamu setidaknya memberitahuku namanya? Kata Raja Iblis Keraputi. Aku tidak tahu. Muyu menjawab dengan tenang. Raja Iblis Keraputi memandang Muyu dari atas ke bawah dan dengan marah memarahi, kamu berani berbohong padaku. Muyu tidak ingin bicara terlalu banyak. Pada saat ini, Luo Sang juga keluar dari arai pencarian naga. Dia melirik Raja Iblis Keraputi dengan acuh-ta'acuh dan memberi isyarat kepada Muyu untuk pergi. Muyu mengerti dan berbalik untuk pergi. Namun, Raja Iblis Keraputi tiba-tiba berhenti di depan mereka dan berkata, apakah aku bilang kamu boleh pergi? Anda belum mengatakan apapun dan segel Hai Dong Ching belum dibuka. Kalian berdua bajingan kecil benar-benar ingin memaksaku untuk menghajarmu. Jika kamu berani melawan kami, kamu bisa menunggu Hai Dong Ching melepaskan segelnya di kehidupanmu selanjutnya. Muyu sudah lama terbiasa dengan ancaman Raja Iblis Keraputi, jadi dia tidak perlu bersikap sopan. Raja Iblis Keraputi mengertakan gigi dan meraung. Lalu, dia tiba-tiba berbalik ke gurun di kejauhan dan meninju. Tiba-tiba, gurun dalam jarak seribu mil hancur lebur. Kamu berani mengancamku. Kamu membuatku kesal. Jika Kyaosue tidak menjadi janda, aku pasti sudah menghajarmu sampai jadi daging pati. Raja Iblis Keraputi memberi isyarat dengan tinjunya di depan Muyu. Ada angin samar di sekitar tinjunya dan kekuatan mengerikan terkandung di dalamnya. Ketika dia baru saja melepaskan diri dari segelnya, dia telah menghancurkan gunung yang telah menyegelnya selama lebih dari 5.000 tahun dengan satu pukulan. Sekarang, kekuatan tinjunya bahkan lebih mengerikan. Jika kami tidak memperjelas hari ini, kalian berdua tidak diperbolehkan pergi kemanapun. Raja Iblis Keraputi menginjakan kakinya ke tanah dan kekuatan mengerikan menyebar darinya, menimbulkan badai pasir yang tak terhitung jumlahnya. Badai pasir berputar hebat dan membentuk dinding kekuatan, menjebak Muyu dan Luo Sang di dalam. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu. Kata Muyu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kalian berdua lakukan. Hati Haidong Ching diambil oleh siang nan yang malang itu. Kalian berdua menggunakan tubuh Haidong Ching sebagai panduan untuk menemukan hatinya. Katakan padaku, di mana siang nan yang malang itu. Meskipun Raja Iblis Keraputi biasanya periang dan tampak berpikiran sederhana, dia tetaplah monster tua yang telah hidup lama. Dia sudah lama menjadi iblis. Dia tidak sesantai yang terlihat di permukaan. Dia punya ide bagus tentang apa yang sedang dilakukan Muyu dan Luo Sang. Muyu dan Luo Sang telah mencapai tepi badai pasir. Keduanya saling melirik. Badai pasir ini memang sangat dahsyat. Begitu mereka mendekat, bahkan mereka akan tercabik-cabik. Kami punya urusan sendiri. Aku tahu apa maksud Haidong Ching, kata Muyu. Kalau begitu, lepaskan segelnya. Saat itu, tuanku menggunakan kekuatan segel untuk membantumu melarikan diri dari kejaran penegak surga dan memastikan bahwa kamu tidak akan mati. Metode Haidong Ching melindungi dirinya sama saja dengan bunuh diri. Tanpa hati, ia setara dengan orang mati. Jika dia meninggalkan segelnya, dia tidak lagi dianggap abadi. Bisakah dia menjadi tuan rumah kekuatan Tianheng? Apakah Anda ingin dunia ini dihancurkan? Kata Muyu dingin. Sembilan makhluk abadi adalah tuan rumah dari kekuatan Tianheng. Meskipun Raja Iblis Elanggurun telah kehilangan hatinya, dia masih tetap utuh berkat bantuan segel. Tanpa segel, kekuatan Tianheng akan meninggalkan tubuhnya. Ketika itu terjadi, kekuatan Tianheng akan hilang karena tidak dapat menemukan inangnya. Tanpa kekuatan Tianheng, dunia juga akan hancur. Raja Iblis Keraputi membuka mulutnya. Metode Haidong Ching dalam melindungi dirinya memang berbeda dengan metode mereka. Untuk sesaat, dia telah melupakan masalah penting ini. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu untuk mencari bocah malang itu, kata Raja Iblis Keraputi tanpa ragu-ragu. Dia merasa tidak nyaman meninggalkan masalah penting seperti Raja Iblis Elang Pasir Haidong King di tangan Muyu. Apapun yang terjadi, dia harus melakukannya secara pribadi. Raja Iblis Keraputi bisa dikatakan sebagai dewa yang agung. Dengan adanya dia, mereka bisa saja mengamuk di dunia kultifasi. Bahkan orang-orang dari Istana Ketiga tidak akan berani datang mencari masalah. Saat ini, jika mereka memiliki orang ini sebagai pengawal, akan mudah untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, Muyu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Aku tidak akan melakukan apapun pada bocah malang itu. Raja Iblis Keraputi mendengus. 860. Raja Iblis Keraputi dengan marah berkata, apa yang lebih penting daripada mengambil kembali hati Haidong Ching? Melindungi tubuh Haidong Ching lebih penting daripada mengambil kembali hatinya. Kata Muyu. Raja Iblis Keraputi mendengus dan berkata, saya akan meminta bawahan saya melindungi tubuh Haidong Ching setiap saat. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Muyu dengan dingin berkata, bawahanmu bahkan tidak bisa menghentikan aku dan Luosang. Apakah menurutmu mereka bisa menghentikan Bai Jie? Bai Jie. Ekspresi Raja Iblis Keraputi membeku. Muyu melanjutkan, Raja Iblis Naga Biru berkata bahwa begitu kamu meninggalkan wilayah iblis, kamu akan diawasi oleh istana tiga kali lipat. Sekarang Anda berada di sini, istana tiga kali lipat pasti tahu di mana segel Haidong Ching berada. Jika Anda ikut dengan kami, menurut Anda apa konsekuensinya jika Bai Jie menyerang Haidong Ching? Jangan lupa, Bai Jie juga seorang master formasi. Jika aku bisa membuka segel ini, Bai Jie juga bisa. Kata-kata Muyu membuat ekspresi Raja Iblis Keraputi berubah serius. Dia dengan cepat mempertimbangkan pro dan kontra dalam pikirannya dan menyadari bahwa Muyu benar. Dia melihat sekeliling dan tidak melihat tanda-tanda sedang diawasi. Namun, dia tahu tentang metode istana tiga kali lipat. Bai Jie mungkin tidak setua Raja Iblis Keraputi, tapi istana tiga kali lipat adalah kekuatan yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Mereka memiliki metode yang tidak ada habisnya dan tidak dapat diremehkan. Lima ribu tahun yang lalu, ketika Tuan Kujian Ying Chen Feng dan King Yu menyegel Raja Iblismu, istana tiga kali lipat tidak mengetahui lokasi tepatnya. Tapi Anda datang jauh-jauh ke sini, dan saya yakin mereka tahu apa yang terjadi. Sulit untuk mengatakan apakah White World akan melakukan apapun terhadap Hai Dongqing, tetapi jika Anda ingin bertaruh, saya tidak keberatan, kata Muyu. Raja Iblis Keraputi mendengus dan berkata, Kamu salah. Istana tiga kali lipat tahu di mana segel kita berada. Apa? Kali ini giliran Muyu yang terkejut. Dia pikir istana tiga kali lipat tidak mengetahui hal ini. Kalau tidak, kenapa Bai Jie tidak pergi mencari tubuh Raja Iblis saja? Itu akan jauh lebih sederhana. Raja Iblis Keraputi sepertinya memikirkan sesuatu dan melanjutkan, atau lebih tepatnya, istana tiga kali lipat tahu di mana kita disegel. Bekas istana tiga kali lipat. Maksudnya itu apa? Muyu bertanya. Muyu tidak begitu jelas tentang masa lalu istana tiga kali lipat, tapi dia tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Jadi ada kalanya kamu tidak mengetahuinya. Raja Iblis Keraputi tertawa puas. Muyu memandang Raja Iblis Keraputi dengan acuh tak acuh dan tidak berbicara. Raja Iblis Keraputi juga melihat ke arah Muyu, sepertinya menunggu Muyu bertanya. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi, hanya menyisakan desiran angin dan pasir. Cepat tanyakan padaku. Raja Iblis Keraputi tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Aku sudah bertanya, jawab Muyu. Anda bajingan. Raja Iblis Keraputi mengertakkan gigi karena marah. Dia telah menunggu Muyu bertanya agar dia bisa mengudara. Namun, Muyu tidak membelinya. Lupakan saja, aku takut padamu. Melihat kamu masih memiliki hati nurani, aku akan berbelas kasihan dan memberitahumu. Muyu sabar, tapi Raja Iblis Keraputi tidak sabar. Dia tidak sabar untuk berbicara, tetapi Muyu tidak menghargainya. Kata-kata Raja Iblis Keraputi tersangkut di tenggorokannya, membuatnya panik. Istana tiga kali lipat saat ini benar-benar berbeda dari istana tiga kali lipat di masa lalu. Raja Iblis Keraputi menepikan kursi dan duduk. Lalu, dia menyilangkan kakinya. Apa bedanya? Lebih dari lima ribu tahun yang lalu, sebelum disegel, meskipun saya berada di lapisan kedua, saya sering datang ke istana tiga kali lipat sebagai tamu. Saya pernah melihat penguasa istana tiga kali lipat pada masa itu. Guru Suan Jizi yang tercerahkan memang agak aneh, tapi dia adalah orang yang baik, kata Raja Iblis Keraputi. Tunggu, kamu bilang guru tercerahkan Suan Jizi adalah penguasa istana tiga kali lipat. Muyu tercengang. Kamu tidak tahu, saya pikir Anda lari ke pagoda penakluk setan karena Anda mengetahuinya. Raja Iblis Keraputi mengupas pisang dan menggigitnya. Muyu terkejut. Bagaimana guru Suan Jizi yang tercerahkan bisa menjadi penguasa istana tiga kali lipat? Dia telah melihat guru tercerahkan Suan Jizi di Pulau Iblis dan melihat pertempuran lebih dari lima ribu tahun yang lalu dalam kesadaran yang ditinggalkan oleh guru tercerahkan Suan Jizi. Guru Suan Jizi yang tercerahkan cukup kuat untuk meremehkan Raja Iblis. Meskipun Raja Iblis Keraputi tampak riang, Muyu tidak pernah meragukan kekuatannya. Namun orang ini tiba-tiba mengatakan sesuatu yang mengejutkannya. Guru tercerahkan Suan Jizi, yang menindas Raja Iblis, sebenarnya adalah penguasa istana tiga kali lipat pada zaman itu. Orang itu sangat kuat. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Mu yang menakutkan, dia benar-benar kuat. Saat itu, Jian Ying Chen Feng, Huan Ying King Yu, Xie Ying Yu, dan guru tercerahkan Suan Jizi yang menyegel kita. Sayang sekali dia tidak seperti tiga orang lainnya yang memiliki kehidupan kekal. Raja Iblis Keraputi membuang kulit pisang dan mengambil seikat buah anggur. Dia benar-benar tahu bagaimana menikmatinya. Hati Muyu sekali lagi kacau. Berita ini membuatnya sangat curiga. Dia pernah melihat guru tercerahkan Suan Jizi sebelumnya. Pada saat itu, guru tercerahkan Suan Jizi memang sangat kuat. Namun, Muyu yakin bahwa guru tercerahkan Suan Jizi adalah seorang kultifator normal tanpa keraguan. Dia tidak seperti orang-orang yang diselimuti cahaya putih sekarang. Mereka terlihat suci namun menyembunyikan kepala dan ekornya, membuat orang merasa jijik. Itu tidak benar. Saya ingat senior Helian Kong memberitahu saya bahwa guru tercerahkan Suan Jizi adalah senior dari sekte mesin terbang Arai. Dia bukan dari istana tiga kali lipat. Muyu mengingat apa yang dikatakan Helian Kong kepadanya di Pulau Iblis. Pada saat itu, Helian Kong telah memberitahu Muyu bahwa kota Raja Iblis di lautan samudera dipenuhi dengan formasi susunan. Sebagai senior dari sekte Jimat Arai, Master Dawis Suan Jizi telah mengaturnya. Apakah ada konflik antara dia menjadi anggota Arai Glipsek dan dia menjadi penguasa istana tiga kali lipat? Bukankah Anda mengatakan bahwa domain putih juga mengetahui Arai Glipsek yang kuat? Kata Raja Iblis Kera Putih. Tetapi istana beruas tiga adalah sebuah kekuatan. Bagaimana tuannya bisa menjadi anggota kekuatan lain? Lalu apakah Arai Glipsek yang memimpin Trifold Palace, atau Trifold Palace yang memimpin Arai Glipsek? Muyu sangat bingung. Apakah itu merepotkan? Izinkan saya memberitahu Anda, istana tiga kali lipat hanyalah sebuah nama di masa lalu. Faktanya, itu bahkan tidak dianggap sebagai kekuatan. Misalnya, tidak ada yang tahu bahwa guru tercerahkan Suan Jizi adalah penguasa istana tiga kali lipat. Semua orang hanya berpikir bahwa dia adalah seorang ahli penyendiri dari Arai Glipsek. Hanya ketika umat manusia sedang menghadapi krisis barulah guru tercerahkan Suan Jizi berdiri dan memimpin anggota istana tiga kali lipat di seluruh dunia untuk memulai masalah. Kata Raja Iblis Kera Putih. Anggota istana tiga kali lipat di seluruh dunia. Bukankah mereka berada di negeri reinkarnasi? Muyu ingat bahwa informasi ini diberitahukan kepadanya oleh guru tercerahkan Suan Jizi. Raja Iblis Kera Putih berpikir sejenak dan berkata, saya tidak begitu jelas tentang spesifiknya, tapi saya dapat memberitahu Anda bahwa anggota istana tiga kali lipat di masa lalu adalah tetua dari berbagai sekte, anggota klan tertentu di masa lalu. Dunia budidaya, penggarap nakal yang kuat, dan bahkan pekerja sembarangan di jalan bisa menjadi anggota istana tiga kali lipat. Guru tercerahkan Suan Jizi memberitahu kami sebelumnya bahwa untuk menjadi anggota istana tiga kali lipat, Anda harus memiliki tiga hal, bakat, kemampuan, dan kerahasiaan. Bakat adalah sesuatu yang diberikan. Setiap orang di istana tiga kali lipat sangat kuat. Kemampuan mengacu pada pembunuhan, pengumpulan intelijen, pencurian, kepemimpinan, atau bisnis. Singkatnya, Anda harus memiliki keahlian khusus. Misalnya, guru tercerahkan Suan Jizi adalah susunan terkuat master dari sekte mesin terbang arai. Kerahasiaan artinya apapun identitas asli Anda, setelah menerima identitas anggota istana tiga kali lipat, identitas asli Anda harus ditinggalkan dan disamarkan. Raja Iblis Keraputi tahu lebih banyak tentang istana tiga kali lipat daripada Muyu. Para anggota istana beruas tiga ada di seluruh dunia. Setiap kali mereka melihat seseorang yang berpotensi menjadi anggota istana beruas tiga, mereka akan menguji orang tersebut dan membiarkan orang lain memutuskan apakah orang tersebut memenuhi syarat untuk menjadi anggota istana beruas tiga. Istana jika tidak, ingatan mereka akan terhapus. Penguasa istana beruas tiga ditunjuk oleh ketua istana sebelumnya. Kemudian, semua orang akan memutuskan apakah mereka memenuhi syarat. Proses ini diadakan di tanah reinkarnasi. Muyu teringat kembali pada sisa kesadaran guru tercerahkan Suan Jizi di pagoda penyegeliao. Saat itu, guru tercerahkan Suan Jizi telah memberitahunya bahwa istana berunsur tiga berada di tanah reinkarnasi. Itu ada di sana untuk melindungi pintu masuk ke tanah reinkarnasi. Dia juga memberitahu Muyu bahwa jika dia ingin menemukan tanah reinkarnasi, dia harus mengikuti jiwanya. Guru Suan Jizi yang tercerahkan tidak memberitahuku bahwa dia adalah penguasa istana tiga kali lipat, kata Muyu. Itu normal. Itu bagian dari rahasianya. Hanya saja itu bukan rahasia bagi kita yang abadi, kata Raja Iblis Keraputi. Saya pikir istana tiga kali lipat adalah penyebab utama perang antara Yumon dan umat manusia, kata Muyu. Mungkin sekarang, tapi istana tiga kali lipat tidak seperti ini di masa lalu. Ketika guru tercerahkan Suan Jizi memimpin istana tiga kali lipat, istana ini ada demi keselamatan umat manusia. Tapi sekarang setelah Bai Jie memimpin, segalanya mulai berubah. Mungkin pemimpin istana sebelumnya telah salah menilai Bai Jie dan mengizinkannya menjadi penguasa tiga istana. Jika seseorang seperti Tuanmu bisa ditipu oleh Bai Jie, maka tidak mengherankan jika Tuan Istana tiga kali lipat sebelumnya salah menilai dia. Hanya saja Bai Jie terlalu cerdik. Raja Iblis Keraputi memandangnya dengan jijik. Bai Jie mengembangkan kekuatan jiwa dari tanah reinkarnasi. Itu adalah kekuatan yang dimurnikan dari jiwa. Sangat kuat, tapi Green Dragon mengatakan bahwa itu membuatnya tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Cahaya kekuatan jiwanya terlihat sangat sakral. Itu cukup membuatnya tampak seperti dewa di mata para kultifator, kata Muyu. Naga Hijau bilang itu hanya penyamaran. Kami merasa ada yang salah dengan istana tiga kali lipat, tapi kami tidak tahu apa itu. Itu karena mereka sudah mencapai tingkat yang aneh. Mereka jauh lebih kuat dari istana tiga kali lipat sebelumnya. Jadi kamu harus berhati-hati, kata Raja Iblis Keraputi. Perubahan di istana tiga kali lipat membuat Muyu merasa semakin tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang yang sebijaksana tuannya bisa dibodohi oleh Bai Jie? Tidak peduli betapa cerdiknya Bai Jie, dia tidak bisa bersembunyi dari Jian Ying Chen Feng, yang telah hidup lama dan mampu menghancurkan langit dengan satu tangan. Meskipun Muyu tidak tahu semua tentang masa lalu tuannya, dia tahu temperamen tuannya. Dia adalah orang yang bisa melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas. Bahkan jika tuannya terluka parah pada saat itu, dia seharusnya tidak menyadari kelainan di istana tiga kali lipat. Terima kasih telah menonton!